KIN FEI YANG KIN FEI YANG TERCENGANG Seperti yang dikatakan seseorang sebelumnya, meski imbalannya menggiurkan, kita harus hidup untuk menikmatinya. Kata Huo Yi. KIN FEI YANG menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, jika kita juga menyerah, bukankah usaha Feng Yuan dan yang lainnya akan sia-sia? Huo Yi tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Huo Yi masih belum mengetahui tentang rencana Feng Yuan dan Feng Wenhai. KIN FEI YANG BERKATA SAMBIL TERSENYUM, MEREKA INGIN MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP KITA DALAM PENILAYAN. Lebih banyak lagi alasan kita tidak bisa pergi. Kata Huo Yi. Dengan hadiah yang begitu besar, meskipun aku tahu itu jebakan, aku tidak bisa menahannya. Mungkin ini salah satu rencana Feng Yuan. Kata KIN FEI YANG. Maksudmu, hadiah ini adalah umpan yang ditujukan pada kita. KIN RUO SHUANG mengangkat alisnya. KIN FEI YANG BERKATA, Feng Yuan adalah penguasa olah sumber daya, jadi hadiahnya pasti ada hubungannya dengan dia. Jadi begitu. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti. Jiang Hao Tian. Kamu benar-benar datang. Tapi sebaiknya kamu tidak pergi, itu terlalu berbahaya. Beberapa pria dan wanita muda memandang KIN FEI YANG dan memberi nasihat ketika mereka melewati KIN FEI YANG dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. KIN FEI YANG BERKATA SAMBIL TERSENYUM. Kamu tidak mau mendengarkan. Tidak ada yang akan bersimpati padamu saat kamu mati. Beberapa dari mereka mendengus dingin dan pergi. Fire Lotus memandang mereka dan berkata, KIN DAGE, IDENTITASMU SEPERTINYA TIDAK TERUNGKAP. Ya, itu belum terungkap. Jawab KIN FEI YANG. Apakah ini berarti orang yang menyelamatkan Guo Sueki bukanlah Feng Yuan dan yang lainnya? KATA TERATAI API. KIN FEI YANG MEMANDANG KIN RUO SHUANG dan mentransmisikan suaranya, Bagaimana menurutmu? Tidak perlu memikirkannya. Pasti mu Tianyang dan yang lainnya yang menggunakan trik semacam ini. KIN RUO SHUANG mengirimkan suaranya. Mereka sangat cepat. Namun, ini hanya menarik. Kalau tidak, betapa membosankannya bagiku sendirian di alam kuno. KIN FEI YANG tersenyum diam-diam. Feng Yuan saja sudah cukup membuat sakit kepala. Apa yang membuatmu bosan? KIN RUO SHUANG memutar matanya. Huo Yi memandang mereka bertiga dan mengerutkan kening, Saudara Jiang, apakah kita masih bermitra? KIN FEI YANG TERKEJUT. Dia menganggup dan berkata, Ya, kenapa? Karena kita adalah mitra, bukankah kita harus jujur satu sama lain? Tapi lihat kalian berdua sekarang, saling menggoda dan menyembunyikan segalanya dariku. Begini cara kalian memperlakukanku. Huo Yi berkata dengan ketidakpuasan. Diam. Siapa yang tidak punya privasi? Jika kamu cukup jujur, kenapa kamu tidak memberi tahu kami identitasmu saja? Kata KIN RUO SHUANG. Tidak ada yang salah dengan identitasku. Huo Yi tampak tidak bersalah. KIN RUO SHUANG berkata, Apakah kami terlihat seperti orang bodoh? Huo Yi tersenyum malu. Ayo pergi. Untuk teknik ilahi, senjata ilahi, dan batu jiwa, kita harus mendapat tempat pertama bagaimanapun caranya. KIN RUO SHUANG memandang pegunungan naga langit dan berkata dengan tegas. Suster RUO SHUANG, Kamu serius? Api lotus tersenyum. Tentu saja. Ayo pergi. KIN RUO SHUANG melambaikan tangannya dan bergegas menuju pegunungan Sky Dragon. KIN FEI YANG dan HUO LIAN saling memandang dan juga mengejarnya. Mendesah. Orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. HUO YI menggelengkan kepalanya dan mengikuti tanpa daya. Melihat sekelompok orang yang bergegas ke pegunungan naga langit, mereka yang ketakutan sedang bergumul dengan pikiran mereka. Istana Empyrean, di depan Stairway to Heaven. Feng Yuan dan Feng Dahai berdiri berdampingan dan melihat kehampaan di depan mereka. Ada sebuah gambar di kehampaan. Itu adalah pemandangan semua orang memasuki pegunungan naga langit. Saat ini, keduanya tampak seperti sedang mengamati situasi di sana, tetapi kenyataannya, mereka sedang melihat ke arah KIN FEI YANG dan yang lainnya. Pria tua berambut putih yang menjaga Stairway to Heaven masih duduk di samping. Tapi sama seperti sebelumnya, matanya terpejam dan dia tidak mempedulikan apapun. Dalam gambar, KIN FEI YANG dan yang lainnya dengan cepat menghilang ke dalam gunung. Feng Yuan dan Feng Dahai membuang muka dan saling memandang. Niat membunuh muncul di mata mereka pada saat bersamaan. Feng Yuan melambaikan tangannya dan bayangan di kehampaan menghilang. Kemudian, dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan memandang Feng Wenhai. Dia tersenyum dan berkata, ayo kembali dan lapor ke semua orang. Oke. Feng Wenhai mengangguk. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di puncak Stairway to Heaven. Badai telah datang dan kedamaian istana surga ke-9 telah berakhir. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tepat setelah Feng Yuan dan Feng Dahai menghilang, lelaki tua berambut putih itu perlahan membuka matanya dan melihat ke arah kota Naga Langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan antisipasi. Namun tak lama kemudian, dia menutup matanya lagi. Seperti orang tua pada umumnya, dia tidak merasa tertindas sama sekali. Ledakan. Pegunungan Naga Langit. Daerah perbatasan. Pertarungan telah dimulai. Pertarungan antara manusia dan binatang, saling kehancuran antar manusia menyebabkan gunung ini dengan cepat ditelan darah. Keserakahan, keegoisan, keinginan, semua itu terpampang jelas pada saat ini. Terlalu menakutkan. Ini hanyalah neraka Asura. Kelompok Kinfei yang berdiri di langit di atas punggung gunung. Pupil mereka mengecil saat mereka mengamati pembantaian yang terjadi di mana-mana di hadapan mereka, serta mayat-mayat yang terpotong-potong dan anggota tubuh yang terpenggal yang beterbangan di langit. Mereka telah meremehkan kekejaman penilaian ini. Itu baru permulaan dan sudah sangat tragis. Sulit membayangkan apa yang akan mereka temukan nanti. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pertempuran seperti ini, pengorbanan seperti ini, apakah itu sepadan? Apakah itu layak? Ini adalah topik yang sulit untuk didiskusikan. Kinfei yang tersenyum tipis. Kamu masih punya mood untuk bersimpati dengan mereka. Cepat pikirkan, bagaimana kita harus pergi. Kata Huo Yi. Kinfei yang melihat ke depan dan matanya berkedip sedikit, ayo melangkah lebih jauh dan mencoba menghindari pertempuran. Bukankah itu akan memakan waktu lebih lama? Kata teratai api. Ya. Namun, jika kita terburu-buru seperti ini, kita pasti tidak akan bisa menghindari pertempuran sengit. Pada saat itu, kita akan membuang lebih banyak waktu. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan bergegas ke hutan di bawah, menuju barat daya. Kinruo Shuang dan dua lainnya saling memandang dan segera mengejar. Segera. Mereka berempat bergegas ke depan ngarai. Setelah mengamati beberapa saat, mereka tidak merasakan fluktuasi pertempuran apapun di ngarai. Mereka berempat langsung menuju ngarai. Mengaum. Namun tak lama setelah memasuki ngarai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pertigaan di depan. Mengikuti dengan cermat. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sekelompok binatang buas bergegas keluar dari tanah. Itu adalah sekelompok binatang gunung. Yang terkecil berukuran lebih dari 10 meter. Basis budidaya terendah berada di level Dewa Perang. Dan jumlahnya mencapai ratusan. Dengan kilatan ganas di mata mereka, mereka dengan agresif menerkam ke arah Kinfei yang dan tiga lainnya. Kamu mendekati kematian. Mata api lotus berkilat dingin. Jangan menyerang. Kinfei yang meraih teratai api. Mengapa? Api lotus curiga. Kinfei yang berkata pada dirinya sendiri, jika kamu menyerang, bukankah kekuatan undeadmu akan terungkap? Itu benar. Fire lotus mengangguk, tapi kemudian berkata, Tunggu, tidak, jika aku tidak ingin memperlihatkan kekuatan undeadku, maka aku hanya bisa melihat kalian bertarung. Bukankah aku akan menjadi beban? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kamu adalah beban? Jangan khawatir, aku di sini. Kinfei yang tertawa diam-diam. Saat Kinfei yang hendak menyerang, Kinruo Shuang mengambil langkah maju terlebih dahulu. Kekuatan ilahi melonjak dan puluhan bayangan pedang muncul seketika. Setiap bayangan pedang memiliki panjang ratusan kaki. Seolah terkondensasi dari es, arus dingin menyapu ke segala arah. Dunia seakan memasuki musim dingin dalam sekejap. Udara dinginnya menusuk tulang. Membunuh. Kinruo Shuang meraung. Lusinan bayangan pedang merobek langit dan menebas binatang Trenggiling di segala arah. Kekuatan ilahi, mengguncang segala arah. Aum. Langsung. Ceritan kesakitan bisa terdengar. Trenggiling yang baru saja menjadi dewa perang langsung kehilangan nyawanya. Bahkan binatang Trenggiling dewa perang tingkat rendah pun terjatuh ke dalam genangan darah dan tidak mampu lagi bertarung. Udara langsung dipenuhi bau darah yang menyengat. Manusia, kamu mendekati kematian. Raungan marah terdengar. Diiringi dentuman keras, seekor Trenggiling yang panjangnya ratusan kaki meraung keluar dari tanah. Ia memiliki budidaya dewa perang tingkat lanjut. Kaulah yang mencari kematian. Penggabungan teknik pedang. Mata Qin Ruo Shuang sedingin es. Saat suaranya jatuh, lusinan bayangan pedang bergabung menjadi satu. Dentang. Bayangan pedang yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba muncul. Kekuatan ilahi, juga langsung naik ke level lain. Mengikuti dengan cermat. Bayangan pedang menembus langit dan menebas binatang Trenggiling itu. Mengaum. Ceritan kesakitan. Binatang Trenggiling yang memiliki budidaya dewa perang tingkat lanjut terluka parah oleh pedang dan darah mengalir keluar. Ini, petik 2. Qin Fei yang terkejut. Enyah. Teriak Qin Ruo Shuang. Mata binatang Trenggiling itu bergetar. Dengan raungan yang tergesa-gesa, ia berbalik dan mengebor ke dalam tanah. Trenggiling lainnya juga mengebor ke dalam tanah seolah-olah mereka sedang melarikan diri untuk hidup mereka. Setelah beberapa saat, tidak ada satupun hewan Trenggiling yang dapat ditemukan di sini. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kata Qin Ruo Shuang. Mengapa aku merasa saudari Ruo Shuang tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda? Api Lotus curiga. Itu tidak aneh. Karena dia terlalu bersemangat untuk menemukan ayahnya. Dan ini membutuhkan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan hadiahnya kali ini. Tentu saja, dia sangat antusias. Kata Qin Fei yang. Siapa ayahnya? Huo Yi memandang dengan curiga ke arah Qin Fei yang dan Qin Ruo Shuang. Ayahnya adalah leluhurku. Qin Fei yang tersenyum dan mengejar Qin Ruo Shuang dengan Fire Lotus. Leluhur. Ayah. Perbedaan senioritas terlalu besar, bukan? Mulut Huo Yi bergerak-gerak. Setelah Qin Fei yang menyusul Qin Ruo Shuang, dia bertanya, apa yang kamu gunakan tadi adalah teknik pedang es? Ya. Qin Ruo Shuang mengangguk. Aku ingat terakhir kali di keajaiban, teknik pedang es hanyalah teknik pertarungan yang sempurna, kan? Qin Fei yang berkata dengan heran. Apakah itu aneh? Bahkan kamu bisa meningkatkan teknik pertarungan menjadi teknik dewa, apalagi aku. Biar ku beritahu padamu, aku tidak hanya telah meningkatkan teknik pedang es menjadi teknik dewa, tapi aku juga telah meningkatkannya menjadi teknik dewa tingkat menengah. Qin Ruo Shuang melirik Qin Fei yang dan tersenyum bangga. Eh. Qin Fei yang tercengang. Qin Ruo Shuang berkata, sekarang anda tahu, pemahaman saya tidak lebih buruk dari anda. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah putri leluhurku. Anak perempuan. Sebenarnya, ada sesuatu yang sangat aku khawatirkan saat ini. Qin Ruo Shuang merenung sejenak dan memandang Qin Fei yang. Ada sedikit kekecewaan di antara kedua alisnya. Apa masalahnya? Qin Fei yang curiga. Qin Ruo Shuang hendak berbicara, tetapi pada saat ini, pedang cahaya kemasan tiba-tiba jatuh dari puncak gunung di sebelah kiri dan menyerang ke arah Qin Fei yang dan tiga lainnya dengan kecepatan kilat. 1972. Seseorang di sini. Mereka berempat mengangkat kepala dan melihat ke atas, cahaya dingin muncul di mata mereka. Dentang. Qin Ruo Shuang menyerang lagi. Teknik Frost Sword terbentuk. Lusinan bayangan pedang melesat ke langit dan bergabung menjadi satu. Mereka menebas pedang cahaya kemasan dengan aura destruktif. Tidak. Melihat ini, ekspresi Huo Yi berubah saat dia berteriak pada Qin Ruo Shuang. Gemuruh. Tapi sudah terlambat. Diringi dengan suara yang memekakan telinga, bila cahaya kemasan itu menghancurkan bayangan pedang semudah menghancurkan rumput kering. Engah. Qin Ruo Shuang memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Saya terlalu ceroboh. Dia melihat ke arah pedang cahaya kemasan dengan senyum pahit di wajah pucatnya. Menikam orang lain dalam kegelapan bukanlah hal yang dilakukan pria sejati. Huo Yi berkata dengan marah. Dengan hentakan, tanah runtuh. Dia bergegas ke langit dan kekuatan sucinya meraung ke segala arah saat dia melayangkan pukulan ke pedang cahaya kemasan. Ah. Petik 2. Pada saat itu, Huo Yi juga berteriak saat dia terkena pedang cahaya emas dan menghantam tanah. Sangat kuat. Api lotus terkejut. Qin Ruo Shuang hanyalah seorang dewa perang pemula. Namun Huo Yi, seorang dewa perang yang sangat sukses, bukanlah tandingan pedang cahaya emas itu. Seberapa mengerikankah budidaya orang yang bersembunyi di kegelapan. Qin Fei yang memandang Huo Yi dengan penuh arti dan berkata kepada fire lotus, bahwa mereka kembali. Api lotus mengangguk. Dia meraikin Ruo Shuang dengan satu tangan dan Huo Yi dengan tangan lainnya. Lalu, dia langsung mundur. Biarkan aku melihat siapa kamu. Qin Fei yang melihat ke puncak gunung dan berkata dengan dingin. Dia kemudian berteleportasi dan menghindari serangan pedang cahaya emas. Gemuruh. Bilah cahaya kemasan itu menghantam ngarai. Seluruh ngarai runtuh dan debu memenuhi udara. Qin Fei yang berdiri di tengah debu dan melihat sekeliling. Suara mendesing. Bayangan hitam, tersembunyi di balik debu, diam-diam muncul di belakang Qin Fei yang. Kelima jarinya seperti cakar elang yang mengarah langsung ke kepala Qin Fei yang. Menyelinap tidak akan banyak gunanya. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbalik dan menamparkan. Cahaya kemasan menyilaukan muncul di tengah telapak tangannya. Ledakan. Bayangan hitam itu langsung terlempar. Seluruh lengannya terkoyak dan mengeluarkan banyak darah. He he. Kakak, kamu sungguh luar biasa. Tawa seorang gadis kecil terdengar. Mengikuti dengan cermat. Empat sosok muncul di sekitar Qin Fei yang. Debu beterbangan di udara, membuat wajah mereka sulit terlihat. Jiang Houtian, mari kita lihat kemampuanmu. Suara keras dan jelas lainnya meledak seperti petir, memekakkan telinga semua orang. Ada lebih dari satu. Tatapan Trio Fire Lotus, yang telah mundur jauh, tidak bisa menahan gemetar. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Empat kekuatan ilahi yang menakutkan meletus seperti gunung berapi di dalam debu dan asap. Apa? Kekuatan ilahi ini. Dewa perang sempurna. Ekspresi Fire Lotus dan dua lainnya tiba-tiba berubah. Jiang Houtian, mati. Tawa menyeramkan lainnya terdengar. Tawa menyeramkan lainnya terdengar. Empat gelombang kekuatan ilahi melonjak dan bergegas menuju Kinfei Yang dari segala arah. Mati. Sudut mulut Kinfei Yang terangkat. Dia mengangkat lengannya dan langsung mengirimkan empat telapak tangan. Empat gelombang cahaya kemasan muncul dan membanjiri langit, bertabrakan dengan empat gelombang kekuatan dewa. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mereka benar-benar bangkit kembali. Empat teriakan tak percaya tiba-tiba terdengar di debu dan asap. Ah. Tapi saat ini, Kinfei Yang tiba-tiba berteriak, dan empat gelombang cahaya kemasan juga menghilang. Langsung, Kinfei Yang jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Apa yang telah terjadi? Suara keempat orang itu sekali lagi terdengar, dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa dihilangkan. Saudara Jiang. Huo Yi mengamati area yang tertutup debu dan asap dengan ekspresi cemas. Huo Yi. Tiba-tiba, angin menderu-deru di area ini, dan debu serta asap dengan cepat menghilang. Segala sesuatu di dalamnya disajikan kepadanya. Kinfei Yang, pada saat ini, sedang berbaring di tanah dengan punggung menghadap ke langit dan wajahnya menghadap ke tanah, terus-menerus bergerak-gerak seolah sedang kram. Melihat ke atas lagi, tiga pria dan seorang wanita berdiri di udara. Pada saat ini, mereka menundukkan kepala dan menatap Kinfei Yang dengan ekspresi terkejut. Kenapa dia tiba-tiba terjatuh tanpa alasan apapun? Mungkinkah metode yang dia gunakan sebelumnya memiliki beberapa efek samping? Kata seorang pria berbaju hitam. Orang ini kurus dan matanya cekung. Rambut panjangnya menutupi wajahnya dan matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Suaranya juga mengungkapkan perasaan suram. Sekilas, dia tampak seperti roh jahat. Melihat lengan kanannya, kulit dan dagingnya terkoyak dan darah segar mengalir keluar. Jelas sekali. Dia adalah bayangan hitam yang melancarkan serangan diam-diam ke Kinfei Yang tetapi dikirim terbang oleh Kinfei Yang. Gadis kecil itu melirik ke arah Kinfei Yang, lalu menatap pria berbaju hitam dan terkikik. Saya kira penilaian Anda benar. Itu dapat mencerminkan kekuatan ketuhanan kita. Wajar jika metode ini memiliki efek samping. Orang ini agak aneh. Dia jelas merupakan dewa perang yang sempurna, tapi dia tampak seperti gadis kecil berusia 8 atau 9 tahun. Tingginya hanya sekitar 1 meter. Perkataan dan tindakannya juga seperti anak kecil. Saat gadis kecil itu selesai berbicara, tubuh Kinfei Yang bergerak. Dia sepertinya telah berusaha keras untuk membalikkan badan, memperlihatkan wajah pucat. Kepalanya juga tertutup debu dan dia terlihat sangat sedih. Melihat penampilan Kinfei Yang saat ini, gadis kecil itu terkikik, sepertinya efek sampingnya cukup serius. Siapa kamu? Wajah Kinfei Yang muram saat dia melihat keempat orang itu. Selain gadis kecil dan lelaki berbaju hitam, ada juga lelaki bermata satu dan seorang cacat. Pria bermata satu itu mengenakan penutup mata hitam di mata kirinya. Tingginya lebih dari 2 meter dan tubuhnya juga sangat kekar, seperti raksasa kecil. Aura Gaga beraninya sedikit menakutkan. Adapun orang cacat, dia memegang tongkat emas. Tingginya sekitar 1,7 meter dan tidak gemuk atau kurus. Namun, wajahnya pucat seolah dia sedang sakit parah. Seorang gadis kecil, seorang lelaki seperti roh jahat, dan seorang lelaki bermata satu dan seorang cacat. Mengapa orang-orang ini begitu aneh? Qin Ruo Shuang mengerutkan kening. Tidak masalah siapa kita. Gadis kecil itu terkikik. Yang penting kalian semua akan mati. Pria berbaju hitam itu juga tertawa sinis. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, setidaknya mari kita mati dengan mengetahui. Oke. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui hal itu. Pria bermata satu itu membuka mulutnya dan suaranya memekatkan telinga. Dengarkan baik-baik. Batuk-batuk, pria bermata satu ini bernama Hong Ping. Gadis kecil itu bernama Cao Xiun. Roh jahat itu disebut Su Ge. Sedangkan aku, orang yang sakit parah, batuk-batuk, aku hanyalah pion tak dikenal bernama Ki Hong. Orang cacat itu menatap Qin Fei yang dan berkata sambil terbatuk, benar-benar seperti orang sakit. Hong Ping, Cao Xiun, Su Ge, Ki Hong. Qin Fei yang tercengang. Uhuk-uhuk. Melihat ekspresimu, kamu sepertinya mengenal kami. Orang cacat itu memandang Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, saya pernah mendengar nama Anda. Kami sebenarnya sangat terkenal. Orang cacat itu melihat ke arah roh jahat dan dua orang lainnya. Roh jahat dan dua lainnya juga cukup terkejut. Naga bermata satu menunduk dan menatap Qin Fei yang. Cukup banyak orang yang mengetahui nama panggilan kami, namun tidak banyak orang yang mengetahui nama asli kami. Dari mana kamu mengetahuinya? Seperti yang kamu katakan, apakah ini penting? Qin Fei yang perlahan bangkit dan menatap mereka berempat, sedikit senyuman muncul di matanya. Dan pucat di wajahnya juga menghilang, dan segera menjadi sangat kemerahan. Hem. Pria bermata satu dan tiga lainnya mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, nama panggilanmu adalah gadis kecil, roh jahat, pria bermata satu, dan si cacat. Kamu sangat pintar. Gadis kecil itu terkikik. Qin Fei yang tertawa tanpa sadar dan berkata, itu sangat cocok dengan gambaranmu. Kamu merayuku. Roh jahat itu tertawa. Qin Fei yang melirik mereka berempat, ejekan di matanya tidak tersamar, dan berkata, apakah kamu tidak penasaran mengapa saya tiba-tiba menjadi begitu santai? Mereka berempat saling memandang dengan sedikit kecurigaan di wajah mereka. Jika aku tidak berpura-pura terluka, apakah kamu akan berdiri di sini mengobrol denganku? Maukah Anda memberitahu saya identitas Anda? Jika kamu benar-benar berpikir bahwa teknik ilahiku memiliki efek samping, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif. Qin Fei yang tertawa dan berkata, berpura-pura terluka. Mereka berempat terkejut. Roh jahat itu mengjilat bibirnya dan menyeringai, kalian bertiga, sepertinya kita telah dipermainkan seperti monyet. Tidak bisa dimaafkan. Pria bermata satu itu meraung. Aura yang menindas dan gagah berani mengalir menunjukin Qin Fei yang seperti air pasang. Kaka, apakah kamu sengaja memprovokasi kami? Gadis kecil itu terkikik. Kalau begitu selamat, kamu berhasil memprovokasi kami. Orang cacat itu menyeringai. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura mereka berempat tiba-tiba melonjak. Mereka semua adalah dewa perang yang sempurna. Huo Yi berkata dengan kaget, empat dewa perang yang sempurna. Saudari teratai api, segera suruh saudaramu lari menyelamatkan nyawanya. Lari demi hidupmu. Bibir merah fire lotus di bawah topeng sedikit melengkung dengan sedikit ejekan. Jika kamu membuat kami marah, kamu harus membayar dengan nyawamu. Kaka, apakah kamu siap? Gadis kecil itu terkikik dan menatap Qin Fei yang. Jangan mengecewakanku. Qin Fei yang tertawa. Kaka sangat keras kepala. Kamu jelas-jelas ketakutan setengah mati, tapi kamu tetap harus berpura-pura tenang, bukankah kamu lelah? Gadis kecil itu terkikik, dan kekuatan suci berwarna merah darah tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, tongkat berjalan si cacat bergetar, dan sebilah pedang cahaya kemasan tersapu. Qin Fei yang memandang orang cacat itu dan berkata, Jadi, orang yang menyergap kami sebelumnya adalah Anda. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Uhuk-uhuk. Selain itu, penyergapan juga merupakan salah satu metodeku. Orang cacat itu menyeringai. Hari ini adalah hari kematianmu. Naga bermata satu meraung. He he. Segera, kamu akan menjadi roh jahat yang nyata. Roh jahat itu juga tertawa sinis. Kekuatan suci keempat orang itu menutupi langit dan bumi, dan aura penghancur menyelimuti segala arah. Kekosongan dan bumi dalam radius puluhan ribu mil runtuh dan tenggelam. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terkena dampaknya. Peserta ujian lainnya juga melarikan diri ketika mendengar berita tersebut. Terimalah penghakiman dari dewa kematian. Naga bermata satu meraung. Empat kekuatan ilahi, seperti air terjun, mengalir turun dari langit dan meledak menuju Qin Fei yang... Tidak bagus, sungguh tidak bagus. Huo Yi sangat cemas. Dia bisa bertindak lebih baik dari kita. Aku sangat ingin membunuhnya. Qin Ruo Shuang melirik Huo Yi dan diam-diam mendengus. Aku juga ingin. Fire Lotus mengirimkan suaranya. Jika kita tidak pergi ke Danau Naga Hitam untuk menyelidikinya, kita akan tertipu oleh orang ini. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seseorang yang berani merampok harta karun Naga Hitam bisa menjadi pengecut. Pada saat yang sama. Di Istana Surga ke-9, di Aula Kuno. Di dalam aula, tingginya 100 meter. Lusinan orang duduk di kursi secara berurutan, memandangi kehampaan di tengah aula. Di sana, ada gambar-gambar. Salah satu gambar menunjukkan situasi Qin Fei yang saat ini. Feng Yuan dan Feng Wenhai juga hadir. Yang lain memperhatikan semua gambar. Dengan kata lain, mereka memperhatikan semua peserta ujian. Tapi Feng Yuan dan Feng Wenhai memperhatikan gambar di mana Qin Fei yang berada. Dan di kedalaman mata mereka, ada bekas cibiran. 1973. Ngarai telah rata dengan tanah. Tanah yang hancur bergetar hebat di bawah tekanan empat kekuatan ilahi. Retakan jurang menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Betapa menakutkannya ketika keempat dewa perang tahap sempurna bergabung. Namun, Qin Fei yang setenang gunung tai. Dia tidak gugup sama sekali. Saat empat kekuatan ilahi jatuh, Qin Fei yang perlahan mengangkat lengannya dan dengan lembut menepuk-nepuk udara. Suara mendesing. Cahaya ilahi kemasan muncul dan menyerang kekuatan ilahi keempatnya. Dengan suara keras, kekuatan ilahi dari keempatnya tidak bisa menahan sama sekali. Kekuatan ilahi berputar di udara dan menelan mereka berempat. Oh! Ceritan menyakitkan terdengar di langit. Ketika mereka berempat melarikan diri dari kekuatan ilahi, tubuh mereka sudah berlumuran darah. Bagaimana ini mungkin? Dia masih bisa menangkis serangan kita saat kita bergabung. Mereka berempat memandang Qin Fei yang dengan kaget. Kesombongan mereka sebelumnya telah hilang sama sekali. Setelah sekian lama bersikap sombong, kupikir kamu sangat kuat. Ternyata hanya ini yang kamu punya. Qin Fei yang berkata dengan kecewa. Mereka berempat sangat marah. Kekuatan ilahi melonjak dan aura seni ilahi muncul. Bahkan jika kamu memiliki seni ilahi yang luar biasa, itu tidak ada gunanya melawanku. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melompat ke udara dan menyerang mereka berempat. Kamu punya nyali. Biarkan aku bertarung denganmu. Naga bermata satu maju selangkah dan melambaikan tangannya yang besar seperti kipas dan menamparkan ke arah Qin Fei yang. Kita seharusnya tidak terus berjuang. Karena pertempuran semacam ini tidak menguntungkan bagi Qin Dage. Fire Lotus berkata pada dirinya sendiri dengan wajah khawatir. Saya setuju. Api Lotus mengangguk. Kempatnya lebih kuat dari Qin Fei yang. Jika mereka benar-benar bertarung, pasti mereka akan terluka. Begitu mereka terluka, mereka pasti akan berdarah. Dengan cara ini, darah naga ungu emas akan terlihat. Mereka juga tahu bahwa Qin Fei yang tidak ingin mengekspos seni ilahi enam kata terlalu dini. Namun, Qin Fei yang tampaknya tidak memiliki cara lain selain seni ilahi enam kata agar tidak terluka melawan mereka berempat. Oleh karena itu, masuk akal untuk menghindari pertempuran tersebut. Ledakan. Kekuatan naga bermata satu itu sangat menakutkan. Bahkan dengan tubuh fisik Qin Fei yang, dia merasakan ancaman yang fatal. Tapi dia tidak mundur. Karena kekhawatiran Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang juga merupakan kekhawatirannya, pertempuran ini harus segera diakhiri. Tinju pria bermata satu itu hendak mendarat di wajahnya. Tiba-tiba, Qin Fei yang menghilang tanpa jejak. Teknik penyembunyian. Segera setelah. Pria bermata satu itu berteriak ketika lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya. Darah mengalir keluar seperti air mancur. Apa yang telah terjadi? Kripal dan dua orang lainnya mengamati kehampaan dengan bingung. Detik berikutnya, hantu jahat itu melolong menyedihkan saat lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benda dewa spasial? Jiang Haotian, ini melanggar aturan. Cacat berteriak dengan marah. Tidak. Itu tidak mungkin benda suci spasial. Karena jika itu adalah benda dewa spasial, mustahil dia bisa secepat itu. Menurutku dia pasti menguasai semacam seni ilahi yang bisa membuatnya tidak terlihat. Gadis kecil itu berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di belakangnya. Tanpa berpikir. Dia menoleh dan mengayunkan tinju kecilnya sambil menekan kekosongan. Aura ilahi dari dewa perang tingkat sempurna menyebar ke segala arah. Di bawah tekanan aura ilahi, teknik penyembunyian segera menghilang. Qin Fei yang muncul dalam kehampaan. Itu memang seni ilahi yang bisa membuatnya tidak terlihat. Tria bermata satu dan murid hantu jahat itu berkontraksi. Tapi kemudian, mata mereka dipenuhi keserakahan. Seni ilahi yang bisa membuatnya tidak terlihat adalah cara terbaik untuk membunuh. Cacat, gadis kecil, kamu harus membunuhnya dan mendapatkan seni ilahi itu. Tria bermata satu itu berteriak sambil mengeluarkan dua pil laut roh. Dia menelan satu dan melemparkan yang lainnya ke hantu jahat itu. Tentu saja. Cacat menyeringai dan berkata. Dengan teleportasi, dia mendarat di depan Qin Fei yang dan menyapukan tongkat di tangannya. Qin Fei yang tidak berani menghadapinya secara langsung. Karena kruk adalah seni ilahi. Namun karena belum pulih, dia tidak bisa menentukan kualitas kruk tersebut. Jika itu adalah seni ilahi tingkat tinggi atau seni ilahi yang sempurna, dia pasti akan terluka jika menerimanya secara langsung. Orang-orang ini akan menjadi serius. Api Lotus khawatir. Jika Qin Fei yang menyerang tanpa menahan diri, empat dewa perang tingkat sempurna akan semudah menyembeli ayam dan domba. Tapi sekarang, Qin Fei yang memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Dia bahkan tidak menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Saat kripal menyerang, sebilapisau tajam berwarna merah darah muncul di depan gadis kecil itu. Dengan ketajaman yang luar biasa, ia menyerang Qin Fei yang... Murid Qin Fei yang berkontraksi. Bilah tajam berwarna merah darah itu panjangnya beberapa ratus kaki. Seolah-olah itu terkondensasi dari darah dan memiliki aura pembunuh. Sekilas dia tahu bahwa itu berevolusi dari seni ilahi yang sempurna. Kelompok orang ini memang tidak sederhana. Kami akan membalas kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Bahkan jika kamu memiliki seni ilahi yang menentang tatanan alam, itu tidak ada gunanya di depan kami. Cacat tertawa. Tongkat emas di udara mengeluarkan suara angin dan guntur yang memekahkan telinga. Qin Fei yang mundur sambil melirik keduanya. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya. Menggunakan walk formula dan berteleportasi, dia menghilang dari pandangan kripal dan fire lotus. Ini, petik dua. Tidak hanya kripal dan fire lotus, tetapi bahkan Cyclops dan fire lotus pun tercengang. Bagaimana dia bisa menghilang lagi? Tunggu. Cyclops tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena marah. Dia melihat ke belakang kripal dan berteriak, Kripal, hati-hati. Hem. Cacat tercengang. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, sebuah jari menusuk bagian belakang kepalanya. Segera setelah, aura kematian muncul dari lubuk hati kripal. Harga yang harus dibayar karena membuatku marah tidaklah kecil. Mengikuti suara dingin itu, kripal hanya bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan keluar darinya. Kemudian, kepalanya tiba-tiba meledak di udara seperti semangka. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ini, petik dua. Adegan ini membuat pria bermata satu dan roh jahat itu tercengang. Gadis itu juga membeku di udara, wajah kecilnya penuh rasa tidak percaya. Dalam sekejap, dia benar-benar membunuh kripal. Luar biasa. Fire lotus memandang Qin Fei Yang dengan mata penuh kekaguman. Namun, Qin Fei Yang tidak pamer atau merasa bangga. Setelah membunuh kripal, dia meraih tongkatnya dan maju selangkah lagi. Menghindari pedang berwarna merah darah itu. Dia mendarat di belakang gadis itu dan kemudian mengayunkan tongkatnya ke arah kepala gadis itu. Berlari. Cyclops meraung. Gadis itu gemetar. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbalik dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Dia langsung menyelam dan bergegas keluar. Dia bereaksi tepat waktu dan nyaris menghindari serangan tongkat penyangga. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke belakang gadis itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayang sekali. Gadis itu menstabilkan tubuhnya dan berbalik untuk melihat Qin Fei Yang. Tidak ada hal lain di matanya, hanya rasa takut. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti bagaimana Kripal meninggal. Dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari mereka, seorang dewa perang yang sempurna. Keterampilan macam apa ini? Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, Meskipun Sayang, itu tidak masalah. Cepat atau lambat kamu akan mati. Gadis itu, Cyclops, dan Li Gui mau tidak mau menjadi pucat. Astaga! Qin Fei Yang melambaikan tongkat di tangannya dan tersenyum sambil berjalan menuju gadis itu selangkah demi selangkah. Cyclops, jadi kamu ada di sini. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Tapi saat ini, teriakan marah terdengar. Qin Fei Yang terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan aura pembunuh menerobos udara. Dia memegang busur emas di tangannya. Auranya juga seperti dewa perang yang sempurna. Beri aku hidupmu. Pemuda berjubah putih itu meraung. Dia meraih busur dengan tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Kekuatan ilahi menyembur keluar dan membentuk panah emas. Suara mendesing. Saat pemuda berjubah putih itu melonggarkan cengkramannya, panah emas itu menghancurkan kehampaan dan terbang ke arah gadis itu dengan kecepatan yang menakutkan. Berengsek. Melihat ini, ekspresi gadis itu berubah drastis. Dia segera turun dan terbang menuju Cyclops dan Li Gui. Fire Lotus dan dua lainnya juga terkejut. Dia lari begitu dia melihat orang ini. Dari mana asal orang ini? Namun, Kinfei yang mengerutkan kening. Walaupun pemuda berjubah putih itu ingin membunuh gadis itu, namun anak panah itu juga ditujukan padanya karena pemuda berjubah putih itu ada di belakangnya dan gadis itu ada di depannya. Anak panah itu tiba dalam sekejap mata. Itu sangat tajam. Kinfei yang melirik anak panah itu dan maju selangkah. Anak panah itu segera melewati posisi semula. Jika dia tidak menghindar, panah ini akan menghancurkan tulangnya. Saat ini, gadis itu sudah sampai di depan Cyclops dan Li Gui. Dia meraihnya dengan masing-masing tangan dan terbang menjauh. Jangan lari jika kamu punya nyali. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan marah. Jangan sombong. Kami tidak takut padamu. Hanya saja ini belum waktunya bertarung denganmu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menghilang tanpa menoleh ke belakang. Sialan! Mereka kabur lagi. Pemuda berjubah putih itu berhenti di kehampaan dan melihat ke arah menghilangnya mereka bertiga. Matanya dipenuhi amarah. Melihat mereka bertiga akan mati di tanganmu, orang ini tiba-tiba muncul. Kebetulan sekali. Fire Lotus dan Huo Yi terbang ke sisi Qin Fei Yang dan memandang pemuda berjubah putih dengan transmisi suara. Adapun Qin Ruo Shuang, dia terbang menuju mayat Kripple. Iya. Kebetulan sekali. Qin Fei Yang bergumam dan menatap pemuda berjubah putih dengan mata berkedip-kedip. Di bawah. Qin Ruo Shuang mencari di tubuh Kripple untuk sementara waktu. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia mengeluarkan cincin interspatial dari dada Kripple. Ada cincin interspatial. Orang ini pasti memiliki banyak batu jiwa. Qin Ruo Shuang bergumam dan meneteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Dia kemudian memeriksa isi cincin interspatial. Di langit. Pemuda berjubah putih itu akhirnya mengalihkan pandangannya dan menyingkirkan busur emasnya. Dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Eh. Bukankah kamu Jiang Hao Tian? Saat ini. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Itu aku. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, Bolehkah saya tahu siapa anda? Pemuda berjubah putih berkata, Saya Ni Yun. Ni Yun. Fire Lotus tertegun dan mengirimkan transmisi suara, Qin Dage, Bukankah Ni Yun bersekongkol dengan Kripple dan yang lainnya? Kenapa dia ingin membunuh mereka? Pada saat yang sama. Di bawah, Qin Ruo Shuang juga memandang Ni Yun dengan heran. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, Dia telah mengungkapkan identitasnya, Kamu masih belum mengerti. Fire Lotus mengangkat alisnya dan mengirimkan transmisi suara, Apa maksudmu? Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, Di permukaan, Dia ingin membunuh Kripple dan yang lainnya. Namun kenyataannya, Dia ingin menyelamatkan mereka. Jadi maksudmu anak panah yang dia tembakan tadi sebenarnya ditujukan padamu? Fire Lotus mengirimkan transmisi suara. 1974. Ya. Orang ini pasti bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Melihat orang cacat itu terbunuh dan lautan Kinaga bermata satu dan hantu menyedihkan dihancurkan, Dia berpura-pura menjadi musuh mereka. Jadi kemunculannya bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Qin Fei Yang mencibir. Dia mendekati kematian. Niat membunuh muncul di mata Fire Lotus. Jangan terburu-buru. Setelah melihat apa yang bisa saya lakukan, Dia mungkin tidak akan bertindak gegabuh lagi. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Qin Fei Yang berkata secara telepati. Oke. Fire Lotus merespons secara diam-diam. Tapi Huo Yi tidak mengetahui hal ini. Qin Ruo Shuang juga mengambil cincin interspatial dan terbang ke sisi Qin Fei Yang. Dia memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum dan berkata, Orang cacat ini memiliki banyak batu jiwa. Apakah begitu? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Aku melihat secara kasar. Setidaknya ada 50 ribu. Qin Ruo Shuang tersenyum. 50 ribu. Qin Fei Yang dan Fire Lotus saling memandang dan sangat gembira. Panen yang luar biasa. Saat berbicara, mereka juga memperhatikan ekspresi Ni Yun. Faktanya, kata-kata ini sengaja diucapkan agar Ni Yun mendengarnya. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Ni Yun setelah mendengar kata-kata ini. Tapi pada akhirnya, mereka kecewa. Dari awal hingga akhir, Yang ditunjukkan Ni Yun hanyalah keterkejutan pada batu jiwa ini. Tidak ada yang lain. Qin Ruo Shuang berkata melalui telepati, Sepertinya orang ini sangat cerdik. Tentu saja. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di kegelapan dan membiarkan orang cacat dan tiga orang lainnya keluar untuk membunuh kita. Qin Fei Yang mencibir. Lalu batu jiwa ini. Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang, memegang rat cincin interspatial di tangannya. Dia terlihat sangat gugup. Qin Fei Yang berpikir sejenak, dan berkata secara telepati, berikan dulu pada nenek buyut dan serigala bermata putih. Saya, Qin Ruo Shuang mengerutkan kening. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, meskipun aku memberimu semua batu jiwa ini sekarang, apakah kamu punya waktu untuk memperbaikinya? Jadi lebih baik memberikannya pada nenek buyut dan yang lainnya. Meski ujiannya hanya berlangsung selama dua hari, dua hari di luar setara dengan dua tahun di kastil kuno. Mereka mungkin sudah membuat terobosan sebelum penilaian berakhir. Terlebih lagi, masih ada Niyun dan naga bermata satu. Saya pikir mereka pasti memiliki banyak batu jiwa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah. Qin Ruo Shuang menjawab dan menyerahkan cincin interspatial kepada Qin Fei Yang. Huo Yi buru-buru berkata, Saudara Jiang, apakah tidak ada bagian untuk saya? Kamu benar-benar berkulit tebal. Kamu ingin batu jiwa tanpa melakukan apapun. Enyahlah sejauh yang Anda bisa. Qin Ruo Shuang tertawa dengan marah. Mendengar ini, ekspresi Huo Yi agak canggung. Qin Fei Yang tersenyum. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Niyun dan bertanya, Kamu tadi mengatakan bahwa namamu Niyun? Iya. Niyun mengangguk. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa penguasa kota Star River City juga memiliki seorang putra bernama Niyun. Kamu bukan dia, kan? Qin Fei Yang berkata dengan heran. Iya. Niyun mengangguk. Fire Lotus berkata dengan nada menghina, dia seorang playboy standar. Saudaraku, sebaiknya kita menjaga jarak darinya. Playboy. Niyun tercengang. Qin Fei Yang memarahi, teratai api, jangan kasar. Oh. Fire Lotus mengangguk, merasa bersalah. Qin Fei Yang memandang Niyun dan berkata dengan nada meminta maaf. Kakak Niyun, adik perempuanku sedikit nakal sejak dia masih kecil. Mohon maafkan dia. Saudara Jiang, kamu terlalu serius. Sebenarnya itu bukan salah kakakmu. Karena orang seperti saya tidak bisa menghilangkan reputasi sebagai playboy. Kata Niyun tak berdaya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Beberapa orang kaya masih bisa melakukannya. Misalnya, saudarani. Qin Fei Yang tersenyum. Aku. Niyun tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Jika kakak Niyun benar-benar seorang playboy, maka menurutku kamu tidak akan berpartisipasi dalam ujian Istana Sembilan Surga. Dan sekarang, di depan karakter kecil seperti kami, kamu tidak akan begitu rendah hati. Kata Qin Fei Yang. Niyun melamun sejenak dan tiba-tiba tertawa. Sejak aku lahir, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memujiku seperti ini. Tapi kalimat terakhir saudara Jiang, Niyun tidak berani setuju. Kalimat terakhir. Qin Fei Yang tercengang. Niyun tersenyum. Saudara Jiang baru saja mengatakan bahwa kalian semua adalah karakter kecil. Tapi apakah karakter kecil berani menyinggung Feng Shijun? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan menghela nafas, kami seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Sekarang, kami menyesalinya. Yang ini tidak melihat sedikitpun penyesalan di wajahmu. Lagi pula, orang ini telah melihat keberanian saudara Jiang dengan mataku sendiri. Kata Niyun. Kamu sudah melihatnya dengan matamu sendiri. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang dan memandang Niyun dengan curiga. Beberapa hari yang lalu, ketika saudara Jiang menawar obat mujarab kelas sembilan di rumah lelang paviliun Harta Karun, yang ini juga ada di sana. Ketika saudara Jiang menawar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Pada akhirnya, saudara Jiang mendapatkan api ramuan dengan harga yang sangat murah yaitu 1.500.000. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Niyun tersenyum. Ini murni keberuntungan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tersipu malu. Niyun menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Saudara Jiang, Anda tahu, pegunungan naga langit penuh dengan bahaya. Mengapa kita tidak bepergian bersama agar kita bisa saling menjaga? Bepergian bersama. Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tentu. Qin Fei Yang, sebaliknya, hanya merenung sejenak dan menganggup gembira. Fire Lotus berkata dengan tidak senang, Saudaraku, bagaimana kamu bisa menyetujui permintaan orang asing begitu saja? Niyun juga sedikit terkejut. Dia mengira orang ini akan menolak, tetapi dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Fire Lotus, berkata, Nak, kamu telah melihat betapa berbahayanya pegunungan naga langit ini sekarang. Sejujurnya, aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu sendirian. Fire Lotus berkata dengan sedih, tetapi kamu tidak bisa menyeret orang sembarangan. Bagaimana ini bisa disebut biasa saja? Lihatlah Saudarani, apakah dia terlihat seperti penjahat yang jahat? Tidak. Sebaliknya, Saudarani ramah dan berkuasa. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa dia mengambil inisiatif untuk bepergian bersama kami. Tentu saja, ini juga takdir. Saudarani, bukankah begitu? Qin Fei Yang terkekeh. Iya-iya-iya. Ngiyun menganggup berulang kali, merasa sedikit malu dengan pujian Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Karena kita bepergian bersama, saya harap Saudarani akan menjaga kita dalam dua hari ke depan. Ngiyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak bisa mengatakan itu, kami menjaga satu sama lain. Iya-iya-iya. Saling menjaga. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Kalau begitu ayo lanjutkan perjalanan kita. Saat bepergian, kita tidak hanya harus memperhatikan lingkungan sekitar, tapi kita juga harus berhati-hati terhadap bawah tanah. Karena ada binatang buas menakutkan yang mengintai di mana-mana di bawah tanah pegunungan naga langit. Ngiyun mengingatkan. Qin Fei Yang menganggup, menoleh dan menatap fire lotus, dan berkata, Nak, apakah kamu melihat itu? Saudarani mengingatkan kita saat dia datang, dan kamu masih meragukan karakternya. Api lotus mengerucutkan bibirnya. Dan setelah berulang kali tersanjung oleh Qin Fei Yang, Ngiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Namun di dalam hatinya, dia tertawa. Untuk mendapatkan kepercayaan begitu cepat, sepertinya orang ini tidak banyak, hanya saja metodenya sedikit tirani. Qin Dage, apa yang kamu lakukan? Menjaga dia di sisi Anda hanyalah bom waktu. Fire lotus mengirimkan suaranya. Apakah tidak ada bahaya jika kita mengusirnya? Saya khawatir bahayanya lebih besar. Lagi pula, mudah untuk menghindari tombak terbuka, tapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Lagi pula, saat ini kami sangat membutuhkan seorang penolong. Kamu dan Qin Ruo Shuang pada dasarnya adalah pemalas dalam penilaian ini. Karena kultifasimu terlalu lemah, bahkan jika kamu mengekspos energi mayat hidupmu, itu tidak akan memberikan efek mendasar apapun. Dan Huo Yi jelas tidak ingin mengambil tindakan. Sedangkan aku, aku tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatanku. Oleh karena itu, kedatangan Ni Yun sebenarnya merupakan hal yang baik bagi kita. Lagi pula, dia memiliki budidaya Dewa Perang Sempurna. Selama dia tidak bertemu dengan monster tingkat raja, dia bisa menangani semuanya sendirian. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Fire Lotus tiba-tiba berkata, Jadi, kamu ingin mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Itu benar. Orang ini mengikuti kita karena dia ingin berkomplot melawan kita di belakang kita. Kalau begitu kenapa kita tidak memanfaatkan ini dan menjadikannya penolong kita? Qin Fei Yang diam-diam tertawa. Meski begitu, menurutku itu tetap tidak pantas. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu kuat. Kamu dan Huo Yi yang misterius itu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, tapi saudari Ruo Shuang dan aku, jika dia tiba-tiba menyerang kita, kita tidak akan bisa membela diri. Fire Lotus mengirimkan suaranya. Tidak apa-apa. Aku akan mengawasinya. Jika dia benar-benar berani menyerangmu, aku jamin dia akan menjadi mayat sebelum dia bisa melakukan apapun. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Mendengar ini, hati Fire Lotus yang cemas akhirnya menjadi tenang. Ngiyun tiba-tiba bertanya, Saudara Jiang, mengapa Kripal dan yang lainnya ingin membunuhmu? Mungkin karena kami lemah dan mudah dibully. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu mengejar mereka? Kata Qin Fei Yang. Orang-orang ini sangat tercelah. Terakhir kali mereka memasuki Star River City, mereka menipu saya dengan sejumlah besar permata ilahi, jadi saya selalu ingin membunuh mereka. Tapi orang-orang ini sangat licik, aku membiarkan mereka kabur setiap saat. Baru saja, ini adalah kesempatan bagus, tapi sayangnya, saya membiarkan mereka kabur lagi. Ngiyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Fei Yang tersenyum, Saudara Ni, jangan cemas. Mereka bisa melarikan diri, tapi mereka tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, kamu akan bertemu mereka. Iya. Ngiyun mengangguk. Tunggu. Fire Lotus tiba-tiba mengerem, menghentikan langkahnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan terus berjalan. Qin Fei Yang dan yang lainnya bingung. Fire Lotus merenung sejenak, lalu bertanya melalui transmisi suara, Qin Da Ge, apakah ada satu orang lagi yang belum muncul? Siapa? Qin Fei Yang curiga. Bukankah Gao Xiaolong mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap Ngiyun? Hong Ping, Su Ge, Ki Hong, Zhang Yunfei, dan Cao Xi Yun tadi malam. Sekarang Ngiyun dan yang lainnya telah bertemu, bagaimana dengan Zhang Yunfei? Api Lotus berpikir dalam hati. Jadi itu dia. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan muncul. Dia bahkan mungkin bersembunyi di suatu tempat, mengawasi kita sekarang. Kata Qin Fei Yang melalui transmisi suara. Fire Lotus secara tidak sengaja mengamati hutan di sekitarnya, sedikit kekhawatiran di matanya. 1975. Sebenarnya, dibandingkan dengan Zhang Yunfei, saya lebih khawatir tentang apakah orang-orang besar di Istana Jiutian benar-benar sedang menonton saat ini. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang saling memandang, mata mereka berkedip saat melihat ke langit. Istana Jiutian. Di dalam istana. Ada keheningan saat ini. Semua orang melihat Qin Fei Yang di layar, wajah mereka penuh keterkejutan. Namun, mata Feng Yuan dan Feng Wenhai agak kabur. Empat dewa perang tahap sempurna bahkan tidak bisa mengalahkan dewa perang tahap pemula. Salah satu dari mereka bahkan terbunuh seketika. Semuanya, jika itu kamu, apakah kamu bisa melakukannya? Seorang lelaki tua berambut hitam berkata dengan suara serak. Semua orang menggelengkan kepala. Aku juga tidak bisa melakukannya. Tapi anak ini yang melakukannya. Tetapi bagaimana dia melakukannya? Pria tua berambut hitam itu mengerutkan kening. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di jarinya? Seseorang berbicara. Saya tidak bisa melihatnya. Pada saat itu, dia berteleportasi ke belakang si cacat dan itu terlihat seperti jari biasa. Seseorang berkata. Begitu hal ini dikatakan, seseorang langsung membantah, jari biasa bisa meremukkan kepala orang cacat. Bahkan jiwanya pun dimusnahkan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku rahasia apa yang tersembunyi di jari-jarinya? Aku tidak tahu. Sebenarnya, saya perhatikan ada aura pembunuh di ujung jarinya. Tapi aura pembunuh ini menghilang dalam sekejap mata. Saya tidak bisa memastikan asal-usulnya. Aura yang mematikan. Semua orang berpikir keras. Aura pembunuh yang misterius. Kecepatannya melebihi dewa perang. Dan metode untuk memantulkan kekuatan suci. Anak ini jelas bukan karakter yang sederhana. Di antara kalian, apakah ada yang mengenalnya? Orang tua berambut hitam itu memandang semua orang dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Penatua yang hebat. Feng Yuan tiba-tiba berdiri. Semua orang memandang Feng Yuan. Feng Yuan berkata, semuanya, Tetua Agung, saya kenal anak ini. Kamu kenal dia. Mungkinkah dia kerabatmu? Orang tua berambut hitam itu curiga. Relatif. Wajah Feng Yuan berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Agung, anak ini bukan kerabat saya. Saya hanya tahu namanya. Mengenai latar belakangnya, saya mengirim orang untuk menyelidiki tetapi tidak menemukan apapun. Sangat misterius. Semua orang saling memandang. Siapa namanya? Tanya lelaki tua berambut hitam itu. Jiang Hau Tian. Menurut penyelidikanku, dia memasuki kota naga langit beberapa hari yang lalu. Kata Feng Yuan. Lalu bagaimana kamu mengenalnya? Seseorang bertanya dengan ragu. Anak ini adalah orang yang sangat sombong. Beberapa hari yang lalu, dia mempermalukan cucuku di depan semua orang di pavilion harta karun, membuatku kehilangan muka. Namun, ini tidak masalah. Bagaimanapun, keterampilan cucuku lebih rendah. Tapi, yang lebih berlebihan lagi adalah dia memfitnah istana sembilan surga kita secara diam-diam. Mereka bilang istana sembilan surga kita adalah pengganggu, momok bagi wilayah utara. Oleh karena itu, saya ingin memohon kepada Tetua Agung untuk menghukum berat anak ini sebagai peringatan bagi orang lain. Feng Yuan membungkuk. Apakah dia benar-benar memfitnahmu seperti itu? Semua orang marah. Sangat. Feng Yuan mengangguk. Tetua Agung, masalah ini memang sangat serius. Itu benar. Kita harus segera mendiskualifikasi dia dari ujian dan memenggal kepalanya di depan semua orang sebagai contoh bagi orang lain. Kelompok itu sangat marah ketika mereka melihat lelaki tua berambut hitam itu. Orang tua berambut hitam melihat gambar Qin Fei yang, matanya berkedip. Feng Wenhai melirik lelaki tua berambut hitam itu dan mengirimkan suaranya, Ayah, kenapa saya tidak tahu bahwa Jiang Hautian telah memfitnah istana sembilan surga kita? Bodoh. Ini jelas-jelas buatanku. Kata Feng Yuan mengarang. Feng Wenhai terkejut dan mengirimkan suaranya, Tuan Ayah, Anda berbohong kepada semua orang. Orang-orang ini berada dalam pengasingan atau pengasingan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Bahkan jika aku berbohong kepada mereka, mereka tidak akan tahu. Feng Yuan mencibir. Meski begitu, orang-orang ini tidak bodoh. Terutama penatua agung, dia cerdas dan berhati-hati. Dia pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Ketika dia mengetahui bahwa hal seperti itu tidak ada, Ayah, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepadanya? Kata Feng Wenhai. Jadi, aku ingin kamu mengatur masalah ini. Feng Yuan mengirimkan suaranya. Bagaimana? Feng Wenhai curiga. Biarkan seseorang berpura-pura menjadi kaki tangan Jiang Haotian dan pergi ke restoran besar untuk menyebarkan rumor ini. Dengan cara ini, Jiang Haotian tidak akan bisa membela diri. Feng Yuan diam-diam mencibir. Mendengar ini, Feng Wenhai diam-diam mengacungkan jempol dan berkata, Tuan Ayah bijaksana. Haha. Berani menyinggung perasaanku, Feng Yuan, sedang mendekati kematian. Feng Yuan diam-diam tertawa. Ada sedikit senyuman di mata Feng Wenhai, lalu dia mencari alasan dan meninggalkan Ola. Kita tidak bisa menyalahkan orang baik, tapi kita tidak bisa membiarkan orang jahat pergi. Masalah ini masih perlu diselidiki. Setelah penyelidikan, kami akan mengambil keputusan. Tidak lama setelah Feng Wenhai pergi, lelaki tua berambut hitam yang diam itu akhirnya berbicara. Mata Feng Yuan berkedip dan kembali ke tempat duduknya, tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama. Di sebuah lembah kecil. Naga bermata satu, Li Gui, dan gadis kecil itu semuanya duduk di tanah, keringat dingin di sekujur tubuh mereka, wajah mereka penuh ketakutan. Saya benar-benar tidak menyangka Jiang Haotian ini begitu kuat. Tiba-tiba, suara rendah terdengar di atas lembah. Mereka bertiga tertegun dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di kehampaan di atas, memegang kipas lipat di tangannya, terlihat cukup anggun. Zhang Yunfei. Mengapa kamu di sini? Gadis kecil itu mengangkat alisnya. Zhang Yunfei mendarat di depan mereka bertiga dan berkata, saya mengikuti Anda sampai ke sini. Bagaimana dengan kakak nih? Li Gui bertanya. Zhang Yunfei berkata, dia bersama Jiang Haotian. Apa? Bukankah dia sedang mencari kematian? Wajah gadis kecil dan dua lainnya berubah. Jangan khawatir. Kakak nih tidak mudah untuk dihadapi. Zhang Yunfei membuka kipas lipatnya dan perlahan mengipasinya sambil tersenyum. Itu benar. Mereka bertiga mengangguk. Gadis kecil itu menghela nafas panjang dan berkata, saya pikir misi ini akan sangat sederhana, tapi saya tidak menyangka akan sesulit ini. Li Gui berkata dengan nada sinis, itu saja. Set. Ekspresi Zhang Yunfei berubah, dan buru-buru memberi isyarat kepada Li Gui untuk tetap diam. Apa? Li Gui mengerutkan kening. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Geyong? Selama ujian, orang-orang besar dari Istana Sembilan Surga akan diam-diam mengawasi kita. Jika kamu mengatakannya sekarang, bukankah itu sama dengan membeberkan bahwa kita diperintahkan oleh Feng Yuan dan Feng Wenhai? Kata Zhang Yunfei. Mendengar ini, Li Gui memandang ke langit dengan ngeri dan berkata, aku benar-benar lupa tentang ini, tapi aku tidak salah. Ini semua salah Geyong, Feng Yuan, dan Feng Wenhai. Memang, mereka seharusnya memberitahu kita kekuatan sebenarnya Jiang Haotian. Kalau tidak, kita tidak akan ceroboh. Bahkan orang cacat pun tidak akan mati. Tria bermata satu itu berpikir. Yang paling penting adalah batu jiwa yang mereka berikan jauh lebih kecil daripada nilai Jiang Haotian. Dengan kekuatan Jiang Haotian, dia seharusnya memberi kita masing-masing setidaknya seratus ribu batu jiwa. Tetapi mereka hanya memberi kami lima puluh ribu. Kata gadis kecil itu dengan marah. Mungkin Feng Yuan dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Jiang Haotian. Namun, karena kami telah menerima misi ini, kami harus melanjutkannya. Jika tidak, belum lagi Jiang Haotian, bahkan Feng Yuan tidak akan membiarkan kita pergi. Kalian semua tahu kekuatan di tangan Feng Yuan. Jika kita menjadi sasarannya, bahkan Ni Yun, putra penguasa kota Sungai Bintang, tidak akan bisa melarikan diri. Zhang Yunfei berkata diam-diam. Kami tahu ini. Tapi metode Jiang Haotian ini sangat menakutkan, bagaimana kita harus menghadapinya. Li Gui bertanya diam-diam. Jangan khawatir. Kakak Ni punya caranya sendiri. Mari kita ikuti saja mereka dan lihat apa yang terjadi. Zhang Yunfei tersenyum diam-diam. Kita hanya bisa mengandalkan kakak Ni sekarang. Ayo pergi, jika kita menunda lebih lama lagi, kita tidak akan bisa mengejar mereka. Gadis kecil itu menghela nafas diam-diam. Mengaum. Ledakan. Pada saat ini, pegunungan naga langit dipenuhi dengan niat membunuh. Pertempuran bisa dilihat di mana-mana. Qin Feiyang dan yang lainnya tidak terhalang. Karena Ni Yun. Bagaimanapun, mereka masih berada di tepi jurang dan sulit untuk bertemu dengan binatang setingkat dewa-dewa. Oleh karena itu, dengan kekuatan Ni Yun, dia bisa membunuh binatang apapun dalam sekejap. Menurut pendapat Ni Yun. Semakin banyak usaha yang dia lakukan, semakin besar kepercayaan Qin Feiyang dan yang lainnya padanya. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan peluang untuk membunuh dengan satu serangan. Di permukaan, Qin Feiyang memperlakukannya dengan sepenuh hati, tetapi dia tidak pernah membiarkannya mendekati Fire Lotus dan Qin Ruoshuang. Qin Ruoshuang melirik Ni Yun dan berkata diam-diam, Fei Yang, ketika kamu membunuh orang cacat, apakah kamu menggunakan seni simbol pembunuh? Iya. Jawab Qin Feiyang. Seperti yang diharapkan. Seperti yang kubilang, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan kepalanya hanya dengan kekuatan satu jari? Qin Ruoshuang tersenyum. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin membunuh Dewa Perang Alam sempurna dengan seni ilahi lainnya. Namun, aku melakukannya secara diam-diam. Bahkan jika orang-orang besar dari Istana Surga ke-9 sedang menonton, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Qin Feiyang mengirimkan suaranya. Jika mereka benar-benar memperhatikan kita, bahkan jika mereka tidak memperhatikan seni simbol pembunuh, itu akan menarik perhatian mereka. Lagipula, Realm God of War pemula yang membunuh God of War Realm sempurna dalam sekejap adalah hal yang sulit dipercaya. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Qin Ruoshuang mengingatkan. Aku tahu. Oh benar. Sebelum Kripple dan yang lainnya menyergap kami, kamu mengatakan sesuatu. Kamu bilang kamu sangat mengkhawatirkan sesuatu. Apa itu? Qin Feiyang bertanya diam-diam. Qin Ruoshuang terdiam. Melihat ini, Qin Feiyang semakin bingung. Mendesah. Qin Ruoshuang menghela nafas secara diam-diam dan mengirimkan suaranya. Saya perhatikan dengan kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan. Qin Feiyang tercengang. Itu benar. Kamu, keturunan beberapa generasi, sudah mengalami atafisme. Namun, saya, putri kandungnya, belum menunjukkan tanda-tanda atafisme. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar darah dagingnya. Qin Ruoshuang berkata tanpa daya. Jadi ini tentang ini. Qin Feiyang tiba-tiba mengerti, dan diam-diam berkata dengan bangga, hal semacam ini bergantung pada bakat dan peluang, dan tidak bisa dipaksakan. Jangan terlalu sombong. Qin Ruoshuang menatap Qin Feiyang dengan marah. Qin Feiyang tersenyum. Sebenarnya hal seperti ini memang tidak bisa dipaksakan. Misalnya kakek buyutnya Kaisar Hong, sebagai anak kandung dari leluhur, bukankah kekuatan garis keturunannya juga tidak mengalami atafisme. Jadi, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Kalau tidak, itu hanya akan menambah masalahnya jika dia terus terjerat. 1976. Waktu berlalu. Malam berangsur-angsur turun. Pegunungan Sky Dragon sebenarnya lebih berbahaya di malam hari. Pasalnya, banyak serangga berbisa seperti ular berbisa, kalajengking, dan laba-laba yang muncul di malam hari. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke tangan mereka. Bahkan pil detoksifikasi tidak dapat mendetoksifikasi banyak serangga beracun. Jadi di malam hari, Qin Fei Yang dan yang lainnya lebih berhati-hati. Seharian berlalu, dan mereka akan memasuki kedalaman pegunungan naga langit. Binatang buas yang mereka temui jauh dari sebanding dengan yang ada di pinggiran. Kadang-kadang, mereka bertemu dengan Dewa Ilahi setengah langkah. Tanpa terkecuali. Setiap kali mereka bertemu dengan binatang seperti itu, kelompok tersebut akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Selama periode ini, Ni Yun juga ingin menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya dari belakang beberapa kali, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Setiap kali Qin Fei Yang menyelesaikan krisis, itu seolah-olah itu adalah kecelakaan, seolah-olah itu hanya kebetulan. Setelah gagal lagi dan lagi, meskipun Ni Yun sedikit kesal, dia tidak mengambil hati. Karena menurutnya itu suatu kebetulan. Ledakan. Tengah malam. Mereka berlima akhirnya memasuki kedalaman. Menurut situasi saat ini, kita harus menjadi orang pertama yang tiba di Istana Sembilan Surga. Ni Yun tersenyum. Ini semua berkat kakak Ni. Kalau tidak, kita akan tetap berkeliaran di pinggiran. Kata Qin Fei Yang. Tidak-tidak-tidak. Dengan kekuatan saudara Jiang, bahkan tanpa aku, dia pasti sudah memasuki kedalaman. Ni Yun dengan cepat melambaikan tangannya, terlihat sangat rendah hati. Huo Yi tiba-tiba berkata, Dengar, apakah ada suara pertempuran di depan? Pertarungan. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka menjadi tenang dan mendengarkan dengan cermat. Perlahan-lahan. Jejak keterkejutan muncul di wajah mereka saat mereka melihat kedalaman gunung di depan mereka. Di sana, memang terdengar suara pertempuran. Namun karena jaraknya yang jauh, mereka hanya bisa mendengarnya secara samar-samar. Apakah ini pertarungan manusia? Atau apakah ini pertarungan sengit antar binatang? Ni Yun mengerutkan kening. Apakah ada perbedaan? Api lotus curiga. Tentu saja ada perbedaannya. Jika ini adalah pertarungan sengit antar monster, maka itu bukan apa-apa. Tapi kalau itu pertarungan manusia, berarti ada seseorang yang berjalan di depan kita. Kata Ni Yun. Berjalan di depan kita. Mustahil. Sepanjang perjalanan, kita tidak mengalami penundaan sama sekali. Siapa yang bisa berlari di depan kita? Kata Teratai Api. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Adik Teratai Api, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kami tidak boleh terlalu ceroboh. Api lotus mengangguk. Qin Ruo Shuang menambahkan, abaikan pertempuran di sana. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Dibandingkan dengan tempat pertama, tidak ada hal lain yang penting. Iya. Ni Yun mengangguk dan terus memimpin. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Meskipun arah yang mereka tuju sedikit berbeda dari arah pertempuran, mereka kira-kira masih berada di arah yang sama. Semakin dekat mereka, semakin jelas suara pertempurannya. Tunggu. Sepertinya manusia dan direbes sedang bertarung. Ni Yun tiba-tiba mengerem dan berhenti. Dia melihat ke arah pertempuran dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya aura manusia. Bisik Qin Ruo Shuang. Memang ada seseorang yang berjalan di depan kita. Siapa itu? Kenapa dia begitu kuat? Api lotus mengerutkan kening. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Jika itu karakter yang sulit, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, aku khawatir tempat pertama akan jatuh ke tangannya. Saran Ni Yun. Itu tidak akan berhasil. Qin Ruo Shuang segera berkata. Qin Fei Yang melirik Ni Yun dan matanya bersinar. Orang ini sangat mencari peluang setiap saat. Di permukaan, Ni Yun berjuang untuk tempat pertama. Namun kenyataannya, dia menciptakan peluang. Karena begitu pertempuran terjadi, Ni Yun akan memiliki kesempatan untuk merencanakan melawan mereka di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia sukses dengan trik kecil seperti itu? Lebih baik tidak pergi. Bagaimanapun juga, ini sudah berada jauh di dalam pegunungan naga langit. Jika itu adalah direbes tingkat Dewa Raja, maka kita akan mendekati kematian jika kita pergi ke sana. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Ni Yun cukup kesal, tapi dia menganggup dan tersenyum, pertimbangan saudara Ji Yang masuk akal. Tidak. Kita harus pergi dan melihatnya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei Yang menoleh dan menatap Huo Yi dengan curiga. Huo Yi berkata, jika arahnya benar, maka tempat pertempurannya adalah Danau Naga Hitam. Danau Naga Hitam. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dengan bingung. Meskipun dia dan Fire Lotus pernah ke Danau Naga Hitam sebelumnya, mereka telah menggunakan altar untuk berteleportasi ke sana, jadi mereka tidak tahu lokasi tepatnya. Tempat seperti apa Danau Naga Hitam itu? Ni Yun memandang Huo Yi dengan bingung. Huo Yi tersenyum, Danau Naga Hitam ini tidak sederhana. Ada Naga Hitam tingkat Dewa Raja setengah langkah yang bersembunyi di dalamnya. Saat dia berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dengan tatapan penuh arti. Naga Hitam. Ni Yun kaget. Ayo pergi dan lihat. Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyapu Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang, dan terbang ke arah itu. Ni Yun dan Huo Yi melihat ini dan segera mengikutinya. Ni Yun tersenyum, Saudara Huo, kamu bahkan tahu tempat seperti Danau Naga Hitam. Sepertinya kamu mengetahui situasi pegunungan Naga Langit dengan sangat baik. Saya pernah ke sini sebelumnya. Huo Yi tersenyum. Pernah ke sini sebelumnya. Mata Ni Yun melebar, dan dia berkata dengan terkejut, Saudara Huo, apakah kamu yakin? Huo Yi mengangguk. Saya pikir Anda menemukan seseorang untuk menanyakannya, tetapi saya tidak berharap Anda datang ke sini secara pribadi. Anda luar biasa. Wajah Ni Yun penuh kekaguman. Kamu merayuku. Huo Yi berkata sambil tersenyum tipis. Ni Yun menoleh untuk melihat punggung Qin Fei Yang, dan ada sedikit keseriusan di kedalaman matanya. Awalnya, dia mengira di antara kelompok orang ini, hanya Qin Fei Yang yang sulit dihadapi. Karena Fire Lotus dan dua lainnya tidak menunjukkan kekuatan luar biasa mereka sepanjang hari. Namun, dia tidak menyangka. Huo Yi ini sebenarnya telah datang ke pegunungan Naga Langit. Dan dia bahkan sampai ke kedalamannya. Tampaknya orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jaraknya semakin dekat. Fluktuasi pertempuran juga bisa dirasakan dengan jelas. Naga mungkin. Tatapan Ni Yun bergetar. Ada kekuatan naga yang sangat murni dalam fluktuasi pertempuran ini. Huo Yi berkata, Saudara Jiang, sepertinya seseorang sedang bertarung dengan Naga Hitam. Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya, menatap ke arah Danau Naga Hitam, tatapannya suram seperti air. Wajah Qin Ruo Shuang juga sangat jelek. Namun, Ni Yun dan Huo Yi di belakang keduanya tidak menyadarinya. Tapi Fire Lotus di samping merasakan sesuatu, dan mengirimkan suaranya, Qin Dage, Sister Ruo Shuang, apa yang kalian lakukan? Aura yang familiar. Qin Ruo Shuang diam-diam mengirimkan suaranya, matanya penuh rasa jijik. Itu benar. Itu dia. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa? Api Lotus bingung. Orang seperti apa yang bisa membuat Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang begitu kesal? Mu Tian Yang. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata dan mentransmisikan suaranya. Apa? Itu sebenarnya dia. Api Lotus terkejut. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Sekarang saya akhirnya yakin bahwa dialah yang menyelamatkan Guo Sueki. Huh. Dia masih melawan kita. Sepertinya pelajaran yang kita ajarkan padanya saat itu tidak cukup. Qin Ruo Shuang mendengus dingin. Dentang. Saat suara Qin Ruo Shuang turun, suara logam yang memekakan telinga datang dari arah Danau Naga Hitam. Yang mengikutinya adalah aura jahat yang mengerikan. Ini. Aura pedang darah. Tatapan Qin Ruo Shuang bergetar. Tidak baik. Dia pasti berusaha merebut jiwa ilahi Naga Hitam. Qin Fei Yang diam-diam berteriak dengan dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia menggunakan formula pencapaian. Kecepatannya langsung melonjak beberapa kali, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Huo Yi dan Ni Yun. Ini. Ini. Ni Yun tercengang. Huo Yi juga tersenyum pahit. Orang ini sangat menakutkan ketika dia menjadi gila. Di atas Danau Naga Hitam. Saat ini. Seorang pemuda berpakaian ungu dan mahkota ungu berdiri melawan angin. Di atas kepalanya, belati berwarna merah darah digantung. Jika bukan Mutianyang dan Blood Blood, siapa lagi yang bisa melakukannya? Di depan. Naga Hitam memandang Blood Blood, tubuhnya yang besar bergetar, dan matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Di sisi lain. Seorang pria dan seorang wanita berdiri bersama. Itu adalah Guo Sueki dan Muking. Guo Sueki memandang Mutianyang dan Blood Blood, dan juga terkejut. Tapi ekspresi Muking tidak berubah sama sekali, dan ada cahaya aneh di matanya. Tiba-tiba, sudut mulutnya sedikit terangkat, menatap Mutianyang, dan berkata sambil tersenyum, dia hampir sampai. Apakah begitu? Mutianyang terkekeh, memandang Naga Hitam dan berkata, Aku sudah bermain denganmu begitu lama, inilah waktunya untuk mengirimmu berangkat. Naga Hitam berbalik dan lari. Suara mendesing. Tapi Blood Blood langsung tiba di belakang Black Dragon, dan langsung memotong tubuh Black Dragon menjadi dua. Darah Naga mengalir seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Tuan Ilahi setengah langkah hanyalah semut. Mutianyang tersenyum menghina, menyingkirkan pedang darah, lalu melambaikan tangannya, dan tubuh Naga Hitam tiba-tiba menghilang. Mutianyang. Itu juga terjadi pada saat ini. Raungan mematikan terdengar. Mutianyang mendongak, dan senyuman muncul di wajahnya. Mu Qing juga terbang ke sisi Mutianyang bersama Guo Sueqi, dan kemudian melihat ke atas. Mata Mu Qing penuh dengan keceriaan. Namun, mata Guo Sueqi mengandung jejak kebencian yang tidak bisa dihilangkan. Astaga! Secepatnya! Tiga sosok mendarat di kehampaan di seberang Mutianyang. Itu adalah Qin Feiyang dan dua lainnya. Qin Feiyang melihat darah naga di seluruh tanah, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Mutianyang memandang Qin Feiyang dan Qin Ruoshuang, dan diam-diam tertawa, saya tidak menyangka kita akan bertemu sedemikian rupa. Pesan telepati. Qin Feiyang dan Qin Ruoshuang tercengang. Tampaknya Mutianyang juga tahu bahwa orang-orang besar dari Istana Sembilan Surga sedang menonton secara diam-diam saat ini. Di mana naga hitam? Qin Feiyang diam-diam bertanya. Aku sudah membunuhnya. Mutianyang diam-diam tertawa. Anda! Mata Qin Feiyang penuh amarah. Aku baru saja mencuri mangsamu. Namun, kamu membunuh adik laki-lakiku dan wanita yang paling kucintai. Jadi yang seharusnya marah adalah aku. Mutianyang diam-diam berkata. Saya sangat menyesal atas kematian Shen Mei. Tetapi Tuan Surgawimu pantas mati. Tuan Surgawimu tidak hanya pantas mati, tapi kamu juga layak mati. Katakin Feiyang. Ya, aku memang pantas mati. Tetapi surga tidak menerimaku. Mutianyang tertawa. Mutianyang, apakah kamu tidak malu mengatakan ini? Jika bukan karena bantuan Qin Yuan, apakah kamu akan selamat? Qin Ruoshuang diam-diam marah. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Qin Yuan. Karena itu juga aku tidak mengungkapkan identitasmu. Mutianyang diam-diam berkata. 1977. Apakah menurutmu aku idiot? Kamu, Mutianyang, apakah kamu orang yang bersyukur? Qin Feiyang mencibir. Haha. Kamu, Qin Feiyang, yang paling mengenalku. Itu benar. Saya tidak mengungkapkan identitas Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Qin Yuan yang menyelamatkan saya. Karena aku ingin kamu mengungkapkan identitasmu sendiri. Lebih menarik melakukan ini daripada aku mengungkapkannya. Pikir Mutianyang. Kamu ingin aku mengungkapkan identitasku. Jangan bilang aku meremehkanmu. Bisakah kamu melakukannya? Qin Feiyang mencibir. Kita lihat saja apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Mutianyang tersenyum main-main, lalu berbalik dan pergi. Tunggu. Qin Feiyang mengang angkat alisnya. Kamu ingin membunuhku. Kalau begitu kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Karena jika kamu tidak menggunakan seluruh kemampuanmu, mustahil membunuhku. Mutianyang menghentikan langkahnya, tapi dia tidak berbalik. Kamu tidak layak dibunuh. Saya ingin tahu di mana leluhur iblis, Molong, dan Dong Zheng yang sekarang. Qin Feiyang mengirimkan suaranya. Mereka. Saya juga tidak tahu. Mutianyang menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang terkejut, dan berkata dengan curiga, kalian memasuki dunia kuno bersama-sama. Bagaimana mungkin kalian tidak mengetahuinya? Saya juga sangat bingung tentang hal ini. Mutianyang menunduk, matanya penuh kecurigaan. Apa maksudmu? Qin Feiyang bertanya diam-diam. Pada saat itu, tidak lama setelah kita memasuki dunia kuno, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Beberapa dari kami langsung pingsan. Ketika Mu Qing dan aku bangun, kami menemukan bahwa kami sudah berada di dekat kota Naga Langit, tetapi tidak ada jejak leluhur iblis, Dong Zeng Yang, dan Molong. Saya sudah mencarinya selama setengah tahun terakhir, tapi tidak ada kabar sama sekali. Sepertinya mereka menghilang dari dunia. Mutianyang menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan berkata diam-diam. Kekuatan misterius. Qin Feiyang mengerutkan kening. Mutianyang merenung dan berkata, saya menduga seseorang sengaja mencoba memisahkan kita. Apakah kamu berbicara tentang naga es atau binatang kecil? Kata Qin Feiyang. Selain mereka, ku rasa aku tidak bisa menemukan orang lain. Kata Mutianyang. Apa yang kedua bajingan ini coba lakukan? Qin Feiyang mengerutkan kening. Apa yang sedang anda coba lakukan? Menurut saya, di mata mereka, kami hanyalah beberapa mainan untuk mereka mainkan. Mutianyang mendengus dingin. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Apakah kamu tahu bagaimana iblis batin mati? Pikir Qin Feiyang. Apa? Iblis batin sudah mati? Mutianyang terkejut. Ya, tidak hanya iblis batin yang mati, tapi sepupuku juga mati di tingkat ketiga. Qin Feiyang mengangguk. Saya tidak tahu tentang itu. Itu karena saat kita memasuki situs dewa, ular piton api mengirim kita ke dunia kuno. Tetapi, Mutianyang selesai berbicara dan mengerutkan kening lagi. Tapi apa? Qin Feiyang bertanya diam-diam. Itu tidak benar. Saat itu, Dong Zhengyang dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan mati. Bisakah Eye of Destiny salah? Pikir Mutianyang. Mata takdir. Gumam Qin Feiyang. Mutianyang berkata secara telepati, Tunggu, tidak bisakah kamu dan iblis batin berkomunikasi secara telepati? Itu benar. Tapi aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Kata Qin Feiyang. Kalau begitu, sepertinya mata takdir Dong Zhengyang tidak terlalu akurat. Meskipun aku sangat senang karena iblis batin telah mati, aku tetap ingin menghiburmu. Aku turut berbela Sungkawa. Mari kita bersenang-senang di istana surga ke-9 di masa depan. Setelah Mutianyang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan wajah penuh rasa malu. Ayo pergi juga. Mu Qing memandang Guo Sueki dan berkata. Lalu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Guo Sueki memandang Qin Feiyang dan berkata melalui telepati, izinkan saya bertanya. Apakah Anda yang menyelamatkan Gao Xiaohui dan membantu Gao Xiaolong menghancurkan keluarga Guo saya? Qin Feiyang berkata, bukankah Mutianyang dan yang lainnya memberitahumu? Guo Sueki berkata dengan marah, saya ingin Anda menjawab saya secara pribadi. Itu aku. Qin Feiyang mengangguk. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku bahkan bisa menghancurkan kontrak pernikahan di hadapanmu. Tapi kenapa kamu begitu kejam? Mata Guo Sueki bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. Saya, Qin Feiyang hendak mengatakan sesuatu. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku akan membuatmu dan Gao Xiaolong membayar hutang darah ini cepat atau lambat. Guo Sueki tersenyum dingin dan berbalik mengejar Mutianyang dan Huoyu. Katakan saja padanya bahwa kamu membantu Gao Xiaolong menghancurkan keluarga Guo, tapi jangan katakan padanya bahwa kontrak pernikahan dipalsukan oleh Guo Xiqiong. Mutianyang ini benar-benar tercelah. Kata teratai api dengan jijik. Ini gayanya yang biasa. Dia menggunakan kebencian Guo Sueki padaku untuk menjadikan Guo Sueki pisau tajam di tangannya. Huff. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Qin Feiyang mendengus. Suara mendesing. Saat ini, Ngiyun dan Huoyu akhirnya tiba. Melihat darah naga di bawah, keduanya bertukar pandang dan kemudian menatap Qin Feiyang, saudara Jiang, di mana naga hitam. Itu sudah terbunuh. Ayo cepat berangkat, kalau tidak tempat pertama akan benar-benar direbut. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Naga hitam raja ilahi setengah langkah sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Ngiyun terkejut dan bertanya, siapa itu? Sangat menakutkan. Aku tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Huoyu memandang Qin Feiyang dengan penuh arti dan menangkupkan tinjunya, saudarani, aku harus merepotkanmu untuk terus membuka jalan. Dengan senang hati. Ngiyun tersenyum. Qin Feiyang menambahkan, jangan mengambil jalan memutar lagi. Tidak ada jalan memutar. Ngiyun tercengang. Langsung saja. Qin Feiyang melihat ke arahmu Tianyang dan dua lainnya menghilang, matanya bersinar. Di belakang, tiga pria dan satu wanita bergerak secepat kilat. Zhang Yun Fei dan tiga lainnya yang mengikuti di belakang. Saat ini, mereka semua berkeringat deras dan terengah-engah seperti lembu. Apa yang sedang dilakukan kakak ini? Kenapa dia tiba-tiba berlari begitu cepat? Kalau terus begini, biarpun kita bisa mengejar mereka, kita akan kelelahan sampai mati. Zhang Yun Fei mengeluh. Mungkinkah terjadi sesuatu? Hantu ganas itu mengerutkan kening. Mendengar ini, Zhang Yun Fei, naga bermata satu, dan hati gadis itu tenggelam. Bagaimana mungkin? Kekuatan saudarani lebih kuat dari kita. Dan dia bahkan memiliki artefak dewa tertinggi. Bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia pasti akan baik-baik saja. Gadis itu tiba-tiba tertawa. Benar. Zhang Yun Fei dan dua lainnya mengangguk. Gadis itu mengirimkan suaranya lagi, hanya saja orang-orang yang dibeli oleh Feng Yuan itu mungkin tidak berguna. Orang-orang itu awalnya adalah sampah. Hantu galak itu tertawa. Itu benar. Dengan kecepatan mereka, saya khawatir mereka masih berkeliaran di pinggiran. Dan meskipun mereka bisa mengejar kita, mereka tidak bisa membantu banyak. Namun, meskipun orang-orang ini tidak berguna, binatang buas yang dibeli oleh Feng Yuan itu dapat memainkan peran besar. Naga bermata satu diam-diam mencibir. Iya-iya-iya. Dengan binatang buas ini, Jiang Haotian dan kelompoknya, tidak peduli seberapa mampu mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Dan menurutku mereka akan mengambil tindakan. Hantu ganas itu menyeringai. Haha. Petik dua. Ada beberapa anak muda yang baik dalam penilaian tahun ini. Istana Sembilan Surga. Di Aula Utama. Orang tua berambut hitam melihat dua gambar itu dan tertawa bahagia. Kedua gambar ini adalah Qin Fei Yang, Mutian Yang, dan lainnya. Iya. Seseorang mempunyai kekuatan untuk membunuh Dewa Perang Sempurna. Pihak lain punya kemampuan untuk membunuh Dewa Raja setengah langkah. Keduanya sudah memiliki kemampuan untuk mengguncang Dewan Bumi. Aku perkirakan begitu mereka memasuki Istana Sembilan Surga, akan ada perubahan pada Dewan Bumi. Orang-orang lainnya juga tersenyum lebar. Semuanya, jangan terlalu cepat bahagia. Feng Yuan tiba-tiba berkata. Seseorang bertanya, dengan dua talenta mengerikan ini, Hallmaster Feng Yuan, apakah kamu tidak bahagia? Senang. Tentu saja aku senang. Tapi bukankah aneh kalau senjata suci pemuda berpakaian ungu itu terlalu kuat? Feng Yuan mengerutkan kening. Itu benar. Pedang berdarah itu bahkan tidak terbangun dan membunuh Heilong. Jika ia terbangun, bukankah akan lebih menakutkan? Bagi orang tak dikenal yang memiliki benda suci mengerikan seperti itu, sungguh tak terbayangkan. Beberapa orang mulai berdiskusi dengan lembut. Hallmaster Feng Yuan, Anda bertanggung jawab atas resource hall, jadi Anda lebih akrab dengan senjata ilahi daripada kami. Apakah kamu tahu asal-muasal pedang berdarah itu? Seseorang bertanya. Sejujurnya, saya belum pernah mendengarnya. Dan karena dia belum terbangun, aku tidak bisa menentukan tingkatan dari pedang berdarah itu. Tapi dari caranya membunuh Heilong, kurasa pedang berdarah ini telah melampaui level senjata dewa tertinggi. Feng Yuan menganalisis. Melampaui senjata dewa tertinggi. Kalau begitu, itu senjata dewa legendaris. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Feng Yuan menganggup, kemungkinan besar itu adalah senjata dewa yang legendaris. Kalau begitu kita harus menyelidiki identitas orang ini. Bagaimanapun, bahkan Istana Sembilan Surga kita tidak memiliki banyak senjata dewa legendaris. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang lelaki berpakaian hitam muncul di aula dan berlutut di hadapan lelaki tua berambut hitam itu. Salam, tetua pertama. Melihat pria berpakaian hitam ini muncul, mata Feng Yuan berbinar. Bagaimana itu? Orang tua berambut hitam itu memandang pria berpakaian hitam itu dan bertanya. Menurut penyelidikan bawahan ini, memang ada beberapa kaki tangan Jiang Haotian yang memfitnah Istana Sembilan Surga kita di beberapa restoran. Kata pria berpakaian hitam itu. Tidak masuk akal. Bahkan jika orang ini jenius, kita tidak bisa mentolerirnya. Itu benar. Tetua pertama, saya sarankan kita segera membunuhnya. Teriakan marah terdengar di aula utama. Jiang Haotian, Jiang Haotian, apakah kamu melihat ini? Ini adalah akibat dari melawanku. Menurutmu aku ini siapa? Anda berani menyinggung perasaan saya. Aku punya sepuluh ribu cara untuk membunuhmu. Feng Yuan tertawa dalam hati. Pria tua berambut hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang dilayar dan mengerutkan kening. Tetua pertama, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Wilayah utara kita tidak kekurangan bakat. Tolong beri perintah. Kelompok itu mendesak. Orang tua berambut hitam itu tidak berkata apa-apa. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu yakin? Bawahan ini yakin. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Lelaki tua berambut hitam itu merenung sejenak dan berkata sambil tertawa serak, masalah ini tidak mendesak. Mari kita tunggu dan lihat. Hem. Feng Yuan tercengang. Apa maksudnya? Tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat apa? Apa yang bisa dilihat? Yang lain juga memandang lelaki tua berambut hitam itu dengan ekspresi bingung. Lelaki tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia hanyalah dewa perang tahap awal. Tidak perlu terlalu khawatir. Mari kita tunggu sampai ujiannya selesai. Baiklah. Sejak penatua pertama berbicara, yang lain hanya bisa menerima tanpa daya. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup satu hari lagi. Feng Yuan memandang Qin Fei Yang, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang mengejutkan. 1978 Waktu Berlalu Pagi selanjutnya, separuh waktu penilaian telah berlalu. Kelompok lima Qin Fei Yang bergegas tanpa henti, dan mereka tidak jauh dari pedalaman. Namun, kelompok Mutian Yang masih berada di depan mereka. Tepatnya, mereka mengikuti di belakang kelompok Mutian Yang. Qin Ruo Shuang mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara, Fei Yang, mengapa Anda tidak menggunakan formula kising untuk mengungguli mereka dan terus mengikuti di belakang mereka? Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menjadi yang pertama. Apakah kamu benar-benar ingin mendapat tempat pertama? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Omong kosong. Seratus ribu batu jiwa sudah cukup bagi kita semua untuk menembus level dewa perang. Siapa yang tidak menginginkannya? Qin Ruo Shuang berkata dengan marah. Setiap orang. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Selama periode waktu ini, kami telah mengasingkan diri di kastil dan menghitung dengan cermat. Dari dewa semu hingga level wargot, dibutuhkan seribu batu jiwa. Tapi dari level wargot hingga level wargot, seseorang membutuhkan sepuluh ribu batu jiwa. Qin Ruo Shuang diam-diam berkata. Sepuluh ribu. Qin Fei Yang terkejut. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos selama periode waktu ini? Ternyata itu membutuhkan banyak sekali batu jiwa. Pertama, dia menipu sepuluh ribu batu jiwa dari Blut Piton. Kemudian, dia menjarah gudang harta karun keluarga Guo dan memperoleh tiga hingga empat ribu batu jiwa lagi. Akhirnya, dia membunuh dua pria berpakaian hitam yang dikirim oleh Ge Yong dan mendapatkan seribu batu jiwa lagi. Dari sudut pandang Qin Fei Yang, ini sudah merupakan jumlah yang besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu hanya setetes air di ember. Tapi yang patut dirayakan adalah dia telah memperoleh lebih dari lima puluh ribu batu jiwa dari membunuh Kripple. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang melirik Ni Yun. Sebagai putra penguasa kota Star River, dia seharusnya memiliki lebih banyak batu jiwa daripada cacat. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, Saudara Ni, Saudara Huo, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Pertanyaan apa? Keduanya tertegun dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang bertanya, Berapa banyak batu jiwa yang Anda perlukan untuk menerobos dari dewa semu menjadi dewa raja? Eh! Keduanya tercengang. Apa itu? Qin Fei Yang bingung. Ni Yun menjawab, Selama seseorang telah menerobos ke alam semi-divinity, mereka harus mengetahui hal seperti itu. Sejujurnya. Di masa lalu, kami mengikuti guru dan hidup mengasingkan diri di pegunungan. Jadi, kami tidak tahu banyak tentang masalah ini. Qin Fei Yang tersenyum. Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang menganggup juga. Ni Yun berkata dengan heran, Kalau begitu kalian bisa dianggap sebagai ahli tersembunyi. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Sederhananya, dia adalah ahli yang tersembunyi. Terus terang, dia adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Di dunia sekarang ini, bisa mengesampingkan segalanya dan bersembunyi di kedalaman pegunungan, tidak mempedulikan urusan duniawi, betapa langkanya hal itu. Terus terang, tanpa ketekunan dan temperamen yang luar biasa, hal itu tidak mungkin. Ni Yun menatap. Saudara Ni benar. Huo Yi menganggup. Mendengarkan kata-kata keduanya, Qin Fei Yang dan dua lainnya sedikit malu. Saudara Jiang, barusan kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu telah mengikuti Tuan dan hidup mengasingkan diri di kedalaman pegunungan. Tiba-tiba Ni Yun berkata. Qin Fei Yang menganggup. Untuk bisa membina murid-murid luar biasa sepertimu, dia pasti sosok yang hebat. Ni Yun tersenyum tanpa mengedipkan mata. Saya tidak tahu tentang itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jelas sekali. Ni Yun ingin menanyakan sesuatu. Ni Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu bolehkah saya bertanya pada saudara Jiang, siapa namanya? Guru belum pernah menyebut namanya sebelumnya. Lagi pula, guru selalu sangat ketat. Kami tidak berani meminta terlalu banyak. Kata Qin Fei Yang. Seorang guru yang tegas menghasilkan murid yang luar biasa. Ni Yun terkekeh. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimana apanya? Sepertinya kamilah yang menanyakan pertanyaan padamu. Kenapa sekarang kamu yang bertanya tanpa henti? Fire Lotus memandang Ni Yun dan Huo Yi dengan ketidakpuasan. Haha. Ni Yun dan Huo Yi saling memandang dan tertawa, berkata, ini salah kami, salah kami. Nona, jangan marah. Jumlah total batu jiwa yang dibutuhkan untuk menerobos dari alam dewasemu ke alam raja dewa bukanlah jumlah yang kecil. Kalian bertiga, izinkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Bahkan jika aku, putra penguasa kota, bangkrut, aku tetap tidak bisa mengumpulkan begitu banyak batu jiwa. Ni Yun memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya dan berkata, apakah itu berlebihan? Qin Fei Yang terkejut. Itu sama sekali tidak berlebihan. Kalian menghitung dengan cermat. Untuk menerobos dari tahap awal alam dewasemu ke tahap awal alam dewa perang, kamu membutuhkan seribu batu jiwa. Untuk menerobos ke tahap awal alam dewa perang, kamu memerlukan sepuluh ribu batu jiwa. Untuk menerobos ke tahap kesuksesan besar, Anda membutuhkan seratus ribu batu jiwa. Untuk menembus tahap kesempurnaan, Anda membutuhkan sejuta batu jiwa. Untuk menembus tahap kesempurnaan, kamu membutuhkan sepuluh juta batu jiwa. Dan untuk menerobos dari tahap kesempurnaan ke alam dewa setengah langkah, dan kemudian ke alam dewa-dewa tahap awal, Anda membutuhkan total seratus juta batu jiwa. Katakan padaku, siapa yang bisa mengeluarkan batu jiwa sebanyak itu? Kata Ni Yun. Ini, Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang. Mereka sebenarnya membutuhkan lebih dari 100 juta batu jiwa untuk menerobos dari alam dewa semua ke alam dewa. Lalu bukankah semuanya berjumlah lebih dari 1 miliar batu jiwa? Fire Lotus tidak dihitung karena dia adalah orang luar. Selain teratai api, ada Putri Duyung, Qin Fei Yang, Qin Ruo Shuang, Tan Tai Li, Zhao Tai Lai, Cui Li, Tang Hai, Pohon Wilo, Yuhuang, Serigala Bermata Putih, Kirin Darah, Macan Tutul Guntur, Macan Tutul Emas, dan Dan Wang Cai. Sebanyak sembilan orang dan lima binatang. Secara total, mereka perlu menemukan setidaknya 1,5 miliar batu jiwa. Satu setengah miliar adalah hal yang mustahil. Karena sekarang, bahkan 1 juta batu jiwa pun merupakan angka astronomi di mata mereka. Batu jiwa terbatas. Bahkan Istana Surga ke-9 dan Pavilion Harta Karun tidak mampu membayar konsumsi seperti itu. Jadi, budidaya terutama bergantung pada usaha sendiri. Mengenai batu jiwa, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tergantung pada keberuntungan. Tentu saja yang terbaik adalah jika ada. Kalau tidak ada, kita tidak bisa memaksakannya. Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tampaknya menggunakan batu jiwa untuk mengumpulkan kultivasi setiap orang agak tidak realistis. Gemuruh. Tiba-tiba, suara-suara yang memekakan telinga datang dari pegunungan di kedua sisi. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti dan menoleh, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tapi jauh di dalam mata Ni Yun, ada kilatan cahaya. Apakah mereka akhirnya mulai bertindak? Apa yang terjadi dengan gerakan ini? Mungkinkah ada binatang buas yang datang dari kedua sisi? Huo Yi terkejut. Saat ini, tanah di kedua sisi bergetar. Sepertinya ada gelombang besar yang datang dari jauh. Fire Lotus melirik Ni Yun dan berkata, Qin Da Ge, mungkinkah binatang yang dibeli Feng Yuan telah pindah? Bisa jadi. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Mata Fire Lotus menunduk dan berkata dengan cemas, Jika itu benar, lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Kita harus tahu. Apa yang dibeli Feng Yuan bukanlah binatang biasa, tetapi kaisar binatang setingkat Dewa Raja. Kaisar binatang buas ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memerintah sejumlah besar binatang buas. Jika mereka bergandengan tangan dan menyerang, bahkan Qin Fei Yang pun harus mengaktifkan domain pembantaiannya untuk menangani mereka. Jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Retakan. Ledakan. Suara gemuruh semakin memekakkan telinga. Tanah yang bergetar menjadi semakin ganas. Gunung-gunung di kejauhan mulai runtuh, debu dan asap mengepul membubung ke langit dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, satu demi satu binatang muncul di hadapan mereka. Ada pula yang berlarian di tanah. Beberapa di antaranya terbang di udara. Tanpa kecuali, masing-masing dari mereka adalah binatang raksasa yang sebanding dengan gunung. Aura yang mereka pancarkan juga menakutkan. Bahkan ada lebih dari seratus monster setengah langkah Dewa Raja. Sekilas, itu adalah masa hitam, menutupi langit dan matahari, dengan aura ganas yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang yang tiba-tiba kehabisan? Huo Yi tercengang. Gelombang binatang buas. Wajah Ni Yun juga pucat pasi. Mengaum. Manusia, patuhlah menjadi makanan kami. Ditemani oleh raungan yang ganas, lebih dari selusin binatang memimpin, meruntuhkan satu demi satu puncak raksasa, menerkam ke arah kelompok Qin Fei Yang. Selusin binatang buas ini semuanya adalah Dewa Raja setengah langkah. Tubuh Ni Yun gemetar dan dia meraung, saudara Jiang, saudara Huo, cepat lari. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia menyapu mereka berempat dan mengeksekusi seni karakter Walt dan teleportasi, merobek udara seperti kilat. Kecepatan yang luar biasa. Namun, jangan berpikir untuk melarikan diri. Di bawah pimpinan monster setengah langkah Dewa Raja itu, gelombang monster di kedua sisi mengejar kelompok Qin Fei Yang dengan gila-gilaan. Di depan, trio Mu Tianyang berdiri di kehampaan, memandangi gelombang binatang buas di kedua sisi dengan ekspresi terkejut. Mengapa gelombang besar muncul entah dari mana? Kakak Mu, sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar. Mu Tianyang terkejut. Dia menoleh untuk melihat dan melihat Qin Fei Yang bergegas mendekat. Tak hanya tersenyum, wajahnya juga penuh semangat. Apa maksudmu? Mu Tianyang mengerutkan kening. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Qin Fei Yang bergegas ke depan Mu Tianyang dan segera memeluk Mu Tianyang. Dengan berlinang air mata, dia tersenyum dan berkata, Adik, akhirnya kita bertemu lagi. Saudara yang baik. Mu Tianyang tercengang. Mu Qing, Guo Sueki, Fire Lotus, Qin Ruoshuang, Ni Yun, dan Huo Yi juga melihat keduanya dengan ekspresi tercengang. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa saudaramu? Mu Tianyang kembali sadar dan buru-buru mendorong Qin Fei Yang menjauh, Berteriak dengan rasa jijik di matanya. Saudaraku, walaupun kita sudah lama tidak bertemu, Kamu tidak boleh begitu kejam dan tidak mengenaliku sebagai saudaramu. Aku ingat saat kita masih kecil, kita bahkan memakai celana dalam bersama. Kalau ada permen, kamu harus membaginya denganku. Kata Qin Fei Yang. Berhenti-berhenti. Mu Tianyang buru-buru melambaikan tangannya. Manusia, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Anak-anak kecil, bunuh mereka untukku. Ditemani oleh serangkaian raungan, gelombang binatang buas itu menyusul dengan kilatan tajam di mata mereka. Tidak baik. Begitu dia melihat gelombang binatang buas, Mu Tianyang mendapat firasat ketidaknyamanan. Leluhur, sepertinya kita telah ditipu. Mu Qing berkata dengan cemberut saat dia melihat gelombang binatang buas yang agresif itu. Ditipu. Mu Tianyang menatap kosong dan segera mengerti. Qin Fei Yang sengaja mendekatinya dan kemudian menggunakannya untuk menghadapi gelombang monster. Bajingan, kamu menang. Berlari. Langsung. Mu Tianyang memelototi Qin Fei Yang dengan marah, lalu berteriak pada Mu Qing dan Huo Yi, berbalik dan mulai melarikan diri. Saudaraku, tunggu aku. Qin Fei Yang tersenyum dan segera menyusul Mu Tianyang bersama Fire Lotus dan tiga lainnya. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi, kejar. Binatang buas itu mengaum dengan ganas. 1979. Fire Lotus melirik Mu Tianyang, dan kemudian melihat gerombolan binatang di belakang mereka. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya akhirnya mengerti. Jadi, Anda mengikuti Mu Tianyang untuk ini? Tentu saja. Dia mengirimkan suaranya. Apa lagi yang kamu pikirkan? Mu Tianyang ini, pertama-tama menyelamatkan Guo Sueki, lalu membunuh naga hitam itu. Dia harus melakukan sesuatu. Qin Fei Yang diam-diam tertawa. Banyak sekali ide. Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang dengan jijik, tapi matanya penuh dengan senyuman. Namun, merasakan kekuatan mengerikan di belakang mereka, wajahmu Tianyang dan Mu Qing tenggelam. Mu Qing terus mentransmisikan suaranya, Qin Fei Yang, kamu tercelah. Tercelah. Segera setelah aku tiba di kota naga langit, kau mulai membuat rencana melawanku. Siapa yang lebih tercelah? Qin Fei Yang diam-diam berkata, jangan berpuas diri. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mu Qing dengan dingin mendengus, menoleh untuk melihat binatang itu dan berkata, semuanya, kami tidak ada hubungannya dengan Jiang Hao Tian ini. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Jangan kejar kami. Apakah menurutmu kami buta? Baru saja, dia dengan jelas menyebutmu saudara yang baik dan memeluk manusia itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Binatang buas yang memimpin mencibir. Ini tipuannya. Dia ingin menyeret kita bersamanya. Mu Qing berkata dengan marah, tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah cibiran sekelompok binatang itu. Jangan katakan lagi. Mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Bahkan jika mereka mempercayainya, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Kim Feiyang, kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu. Mu Qing sangat marah. Dia diam-diam berteriak dan siap menerkam Kim Feiyang. Nyatanya, dia sudah lama menyadari bahwa Kim Feiyang telah mengikuti mereka. Dia juga telah mempertimbangkan dengan cermat alasan mengapa Kim Feiyang mengikuti mereka. Awalnya, dia mengira Kim Feiyang sedang mencari kesempatan untuk merebut jiwa ilahi naga hitam. Tapi siapa sangka dia punya rencana seperti itu? Anda. Wajah Kim Feiyang penuh dengan penghinaan. Berhenti. Mu Tianyang juga mengerutkan kening dan berteriak. Leluhur. Mu Qing berkata dengan marah dalam pikirannya. Apakah kamu tidak tahu metode Kim Feiyang? Belum lagi kamu, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri. Mu Tianyang diam-diam memelototi Mu Qing dan mentransmisikan suaranya. Kim Feiyang, bagaimana kamu memprovokasi binatang buas ini? Saya tidak memprovokasi mereka. Kim Feiyang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memprovokasi mereka, apakah mereka akan mengejarmu? Mu Tianyang berkata dengan marah. Mungkin dia mengira aku tampan. Kim Feiyang menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum. Persetan dengan itu. Mu Tianyang sangat marah sampai hidungnya bengkok. Kim Feiyang terkekeh dan memandang Mu Tianyang dan Mu Qing. Dia berkata dengan terkejut, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Mu Tianyang sebenarnya adalah dewa perang yang sempurna sekarang. Dan Mu Qing juga telah melangkah ke tahap awal dewa perang. Keduanya sepertinya baru datang ke dunia kuno setengah tahun lebih awal darinya. Dan pada saat itu. Budidaya Mu Tianyang hanya pada tahap awal dewa perang. Dalam setengah tahun, dia berhasil menembus dua alam kecil berturut-turut. Aku tidak berbelas kasihan sepertimu. Dalam setengah tahun terakhir, untuk meningkatkan kekuatanku dan mendapatkan batu jiwa, aku telah membantai banyak keluarga kaya. Mu Tianyang diam-diam mendengus. Kim Feiyang mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Mengubah. Kenapa aku harus berubah? Dunia ini selalu kejam. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Mu Tianyang mencibir. Kim Feiyang meliriknya, memutar matanya, dan memeluk Mu Tianyang dengan penuh kasih sayang. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Adik, kamu benar-benar setia. Kamu benar-benar membantu kami menunda mereka. Terima kasih. Kami pergi dulu. Suaranya sangat keras. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan Mu Tianyang dan memimpin Fire Lotus dan yang lainnya menggunakan formula Xing lagi. Dalam sekejap, mereka meninggalkan Mu Tianyang dan dua lainnya. Bajingan, bajingan. Mu Qing sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Kata-kata Kim Feiyang jelas diucapkan dengan sengaja agar binatang buas di belakang mereka dapat mendengarnya. Apa? Beraninya kamu mengancam akan menunda kami. Manusia, kamu benar-benar mendekati kematian. Binatang buas setengah langkah dewa ilahi itu segera marah dan menyerang Mu Tianyang dengan gila-gilaan. Meskipun Mu Tianyang memiliki artefak surgawi di tangannya, kecepatannya tidak secepat kakin Feiyang. Dia segera dikejar oleh binatang buas itu. Mu Qing menoleh untuk menatap binatang buas itu dan meraung dengan marah. Aku sudah bilang bahwa kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Kenapa kalian begitu tak kenal lelah? Saat menghadapi bahaya, kamu bahkan tidak mengakui saudaramu. Kamu benar-benar tidak berguna, manusia. Kelompok binatang buas itu terlihat meremehkan. Kemarahanku ini. Mu Qing mengertakkan gigi dan menjadi marah. Tidak apa-apa jika mereka tidak mempercayainya, tapi mereka malah mengejeknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Suara nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar dari belakang gerombolan binatang itu, cepat habisi mereka. Mendengar ini, gelombang binatang itu segera memperlihatkan taringnya dan menerkam ke arah mereka bertiga. Mu Tianyang melirik ke belakang gelombang binatang itu, niat membunuh melonjak di matanya. Guo Sueqi mengerutkan kening dan berkata, Tuan mudamu, Anda tidak boleh bergerak. Jika tidak, itu akan menguntungkan Jiang Haotian. Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Mu Tianyang berkata dengan marah. Jika seseorang bisa memasuki benda suci spasial atau mengaktifkan altar legendaris, maka mereka masih bisa menghindari binatang buas ini. Namun peraturan tes tidak mengizinkannya. Guo Sueqi terdiam, ketakutan terhadap Qin Feiyang dan Mu Tianyang tanpa sadar membanjiri hatinya. Pertama, Mu Tianyang berencana melawan Qin Feiyang. Dan sekarang, Qin Feiyang kembali membuat rencana melawan Mu Tianyang. Cara kedua orang ini terlalu menakutkan. Saat kecerobohan dan mereka akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Mu Tianyang meraung, mundur. Mu Qing dan Guo Sueqi bergidik dan segera mundur secara eksplosif. Kalian menemukan orang yang salah. Aku, Mu Tianyang, bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh semut. Mu Tianyang mengalihkan pandangannya ke binatang buas yang menerkam, matanya diliputi cahaya yang mengejutkan. Diiringi suara dentang, bila darah itu muncul. Mu Tianyang meraih pedang darah itu dan langsung menyerang gelombang monster itu. Postur yang mencolok itu, aura yang menakutkan itu, sungguh tak terhentikan. Bahkan binatang buas setengah langkah dewa ilahi hanya bisa dibantai di depan pedang darah. Guo Sueqi memandangi pedang darah itu dengan ngeri dan bergumam, Mu Qing, senjata suci tingkat berapa itu. Jangan khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan pedang darah ini, tidak ada yang bisa mengancam kita. Mu Qing berkata dengan bangga. Tapi saat dia selesai berbicara, sosok Qin Fei yang tanpa sadar muncul di benaknya. Arogansi di wajahnya pun langsung sirna, digantikan ekspresi tidak senang. Di kejauhan, di puncak gunung, Qin Fei yang dan kelompoknya berdiri berdampingan. Luar biasa, luar biasa. Ngiyun dan Huoyi memandang Mutianyang dan juga tercengang. Mereka tidak pernah mengira wilayah utara akan memiliki orang yang begitu menakutkan. Huoyi bertanya, Saudara Jiang, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Jika saya tidak mengenalnya, mengapa saya menggunakan dia untuk menghadapi binatang buas itu? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Dia sungguh tidak sederhana. Ngiyun menggelengkan kepalanya. Di permukaan, dia memperhatikan Mutianyang, tetapi kenyataannya, dia melirik kelompok empat Qin Fei yang. Tapi aku penasaran, kenapa gelombang buas tiba-tiba muncul. Qin Fei yang mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Ngiyun, dan bertanya, Saudara nih, tahukah kamu? Aku. Ngiyun terkejut dan berkata tanpa daya, bagaimana saya bisa tahu. Terlebih lagi, adalah hal yang normal jika gelombang monster muncul di pegunungan naga langit ini. Bagaimanapun, ini adalah markas para binatang buas. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dan menatap Mutianyang lagi. Ngiyun diam-diam menghela nafas lega, lalu melirik kelompok empat Qin Fei yang. Melihat mereka berempat memperhatikan medan perang, cahaya dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, dia mundur selangkah dan mengangkat tangannya secepat kilat. Kekuatan ilahi menyembur dari telapak tangannya dan menamparkan kepala Qin Fei yang dan Huo Yi. Dia berpikir bahwa kelompok empat Qin Fei yang tidak siap. Dia berpikir bahwa dia pasti akan berhasil. Tapi dia tidak melihat saat dia melangkah mundur, sudut mulut Qin Fei yang segera terangkat. Setelah itu, dia menggulung Huo Yi, Fire Lotus, dan Qin Ruo Shuang, dan menghilang dari pandangan Ni Yun dalam sekejap. Tangan Ni Yun terjawab, dan wajahnya tiba-tiba menegang. Terkejut. Sebuah suara mengejek datang dari belakangnya. Hati Ni Yun bergetar, dan dia dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat kelompok empat Qin Fei yang berdiri di seberangnya, mata mereka penuh ejekan. Hanya Huo Yi yang mengerutkan kening. Karena dia masih belum tahu bahwa Ni Yun juga merupakan pion yang disuap oleh Feng Yuan. Ni Yun menatap Qin Fei yang, dan berkata dengan suara yang dalam, kapan kamu mengetahuinya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saat pertama kali aku melihatmu. Mustahil. Saya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Kata Ni Yun. Tidak menemukan kekurangan apapun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, itulah yang menurutmu sempurna. Hati Ni Yun bergetar. Ingat saat aku membunuh Kripple dan yang lainnya. Pada saat itu, pria bermata satu dan lautan ki hantu ganas itu dihancurkan olehku. Jika itu orang lain, mereka pasti akan membunuh mereka terlebih dahulu, tapi orang yang kamu bunuh pertama kali adalah gadis itu. Mengapa demikian? Karena kamu menembakkan panah itu, bukan untuk membunuh gadis itu, tapi untuk membunuhku. Di saat yang sama, itu juga untuk menciptakan peluang bagi mereka bertiga untuk melarikan diri. Apakah saya benar? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, hal ini harus dikatakan bahwa dia menemukannya sendiri, jika tidak maka akan berimplikasi pada Gong Xifeng. Karena Gong Xifeng bukanlah orang bodoh. Jika dia mengatakan sekarang bahwa dia tahu tujuan Ni Yun, Gong Xifeng pasti akan berpikir bahwa seseorang telah memberi tahu dia. Dan dengan kemampuan dan koneksi Gong Xifeng, akan mudah untuk mengetahui siapa yang memberi informasi kepadanya. Lagipula, tidak banyak orang yang mengetahui rencana ini. Ni Yun sangat terkejut saat mendengar kata-kata Qin Fei yang. Kemudian, setelah melihat kekuatanku, kamu merasa terlalu berbahaya untuk menghadapiku secara langsung, jadi kamu memikirkan sebuah rencana. Anda bepergian bersama kami, mendekati kami, dan perlahan mencari peluang. Dan dalam perjalanannya, Anda bekerja keras untuk membuka jalan di depan, sehingga kami dapat mempercayai Anda sepenuhnya. Tapi kamu tidak tahu bahwa apa yang kamu anggap sempurna sebenarnya penuh dengan celah. Karena dalam perjalanan, aku memperhatikan beberapa kali kamu ingin menyerang kami secara diam-diam dari belakang. Tetapi setiap saat, saya dapat dengan mudah menyelesaikannya. Dan tindakan yang tampaknya tidak disengaja itu juga sengaja saya tunjukkan. Karena kamu masih memiliki nilai, kami masih membutuhkan kamu untuk membukakan jalan bagi kami, jadi aku tidak ingin menyingkirkanmu secepat ini. Mari kita begini. Jika kamu tidak bergerak sekarang, aku akan tetap berpura-pura tidak tahu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Qin Fei yang tersenyum lagi. 1980. Ni Yun memandang Qin Fei yang dengan bingung. Awalnya, dia mengira Qin Fei yang adalah orang yang berpikiran sederhana ketika dia menyarankan agar mereka bepergian bersama dan Qin Fei yang setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak menyangka kalau itu semua hanyalah akting. Sebaliknya, dialah yang tertipu. Haha. Luar biasa, luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang yang sulit dihadapi. Tiba-tiba, Ni Yun tertawa keras, ekspresinya tenang, dan tidak ada sedikitpun rasa takut atau takut. Terima kasih atas pujiannya. Namun, aku bingung. Aku tidak punya keluhan denganmu di masa lalu. Mengapa kamu berkomplot melawanku? Qin Fei yang curiga. Dengan menanyakan pertanyaan ini, Feng Yuan dapat sepenuhnya menghilangkan gagasan seseorang membocorkan informasi kepadanya. Aku tidak tahan betapa arogan dan lalimnya dirimu di pavilion harta karun. Apakah alasan itu cukup? Kata Ni Yun sambil tersenyum. Iya. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Sekarang, apakah kamu ingin aku melakukannya atau kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Karena Ni Yun tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu terus bertanya. Akhiri hidupku sendiri. Ni Yun tertegun sejenak sebelum tertawa lagi. Jiang Hao Tian, kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku mudah ditangani seperti kripal dan yang lainnya, kan? Melanjutkan. Qin Fei yang menyilangkan tangannya dan tersenyum. Dentang. Ni Yun melambaikan tangannya dan busur emas muncul. Cahaya ilahi bersinar ke segala arah saat dia memandang Qin Fei yang dengan arogan. Apakah kamu tahu kelas berapa ini? Katakan saja padaku dan lihat apakah kamu bisa membuatku takut. Qin Fei yang tersenyum. Kamu memang anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Dengar, busur ini disebut busur ilahi pemadam matahari. Itu adalah senjata dewa tingkat tertinggi. Kata Ni Yun dengan bangga. Senjata ilahi tingkat tertinggi. Qin Fei yang tercengang. Dia menoleh ke arah teratai api dan Qin Ruoshuang dan bertanya dengan curiga, apakah senjata dewa tingkat tertinggi itu kuat? Bisakah itu dibandingkan dengan pedang darah Mutianyang? Ketika Fire Lotus dan Qin Ruoshuang mendengar itu, mereka langsung tertawa. Orang ini benar-benar punya bakat berpura-pura bodoh. Untungnya, mereka mengenal Qin Fei yang. Jika tidak, mereka akan tertipu oleh penampilan Qin Fei yang saat ini. Uhuk-uhuk. Saudaraku, senjata ilahi tingkat tertinggi ini melampaui tingkat tertinggi. Senjata ini sangat kuat. Huo Lian terbatuk-batuk dan mulai menjelaskan dengan serius. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari dan menoleh untuk melihat busur ilahi penghancur matahari dengan kaget. Melihat ketidaktahuan Qin Fei yang, Ni Yun sangat senang. Namun, Qin Fei yang tiba-tiba memamerkan giginya dan tertawa nakal. Saya ingin busur ilahi ini. Apa? Ni Yun bersamanya. Dia menginginkan busur ilahi pemadam matahari. Apakah dia sedang bermimpi? Dulu. Suara mendesing. Namun, ketika dia kembali-ketika dia kembali, dia-dia, dia, 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 itu. Langsung. Kelopak matanya bergerak-gerak. Kekuatan ilahi diluncurkan. Saat menghidupkan kembali busur penghancur matahari, dia berteleportasi. Karena dia tahu Qin Fei yang pasti ada di belakangnya sekarang. Tahukah kamu bagaimana orang cacat itu mati? Sekarang, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Tapi di waktu yang sama, sebuah suara yang menakjubkan terdengar. Qin Fei yang menggunakan formula jalan dan menyusul Ni Yun. Dia mengangkat lengannya dan jari telunjuknya mendarat di belakang kepala Ni Yun. Segera setelah, Ni Yun merasakan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Langsung. Jauh dilubuk hatinya, ketakutan yang mendalam muncul. Ledakan. Saat berikutnya. Kepalanya meledak di kehampaan. Jiwa ilahinya juga dimusnahkan di tempat. Itu muncul lagi. Ini benar-benar pembunuhan instan. Istana surga ke-9. Tokoh-tokoh utama di aula kembali gempar. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Dan kali ini, semua orang menangkap aura pembunuh itu. Mereka semua berpikir, apa sebenarnya aura pembunuh itu. Dan wajah Feng Yuan tidak diragukan lagi bahkan lebih jelek. Pertama, orang cacat terbunuh dalam sekejap, kemudian binatang buas itu dengan cerdik dihindari oleh anak ini, dan sekarang bahkan Ni Yun mati di tangan anak ini. Adapun orang lain, mereka sekarang berada di pegunungan naga langit dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membunuh anak ini. Dengan kata lain. Semua pengaturan yang dia buat sia-sia. Mengapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Untungnya, ada pengaturan lain, kalau tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Kamu boleh bangga dulu. Kejahatan memfitnah istana langit ke-9 sudah tidak bisa dibantah. Saat kamu mencapai istana surga ke-9, kamu akan tahu bahwa kamu tidak akan pernah lepas dari telapak tanganku. Feng Yuan diam-diam mencibir. Di puncak gunung. Huo Yi melihat mayat Ni Yun, sudut mulutnya bergerak-gerak terus-menerus. Bahkan putra penguasa kota sungai bintang langsung dibunuh tanpa ragu-ragu. Orang ini benar-benar gila. Tapi ekspresi Qin Fei yang tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat biasa. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus juga sama. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan meraih busur ilahi penghancur matahari. Qin Ruo Shuang juga melangkah maju dan mengambil cincin kiankun dari tangan Ni Yun. Itu memang senjata ilahi tingkat puncak, kamu benar-benar memberiku harta yang bagus. Setelah meneteskan darah di atasnya, Qin Fei yang mengamati busur ilahi penghancur matahari untuk beberapa saat, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Huo Yi buru-buru berlari ke depan Qin Fei yang dan menatap busur ilahi penghancur matahari. Dia berkata, Saudara Jiang, setiap orang mendapat bagian. Lakukan sendiri, dan kamu akan mendapat banyak makanan dan pakaian. Qin Fei yang tertawa. Aku. Lihatlah kekuatanku, bagaimana aku bisa mengalahkan alam perang sempurna. Kata Huo Yi dengan wajah menangis. Kamu benar-benar tahu cara berpura-pura. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri dan tidak repot-repot memperhatikannya. Dia memandang Qin Ruo Shuang dan bertanya, bagaimana kabarnya. Tidak buruk, tidak buruk. Dia memiliki setidaknya 60 ribu batu jiwa di cincin kiankun miliknya. Dan saya memperkirakan ada 70 hingga 80 juta permata ilahi. Qin Ruo Shuang berkata dengan gembira. Fire Lotus berkata dengan heran, bukankah itu berarti kita menjadi kaya dalam semalam? Tidak ada yang salah dengan itu. Qin Ruo Shuang tertawa dan melemparkan cincin kiankun ke Qin Fei yang. Dia berkata dengan penuh arti, apakah masih ada lagi? Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Qin Fei yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Ruo Shuang. Dia tersenyum dan berkata, memang benar, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Huo Yi memandang mereka bertiga dan mendengus tidak puas. Saudara Jiang, kamu sangat tidak jujur. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Dia memasukkan cincin kiankun ke dalam saku dadanya, tapi kenyataannya, dia telah mengirimkannya ke kastil kuno. Dia kemudian berbalik dan menatap Mutian yang lagi. Qin Ruo Shuang berkata, saya pikir orang-orang itu telah mengikuti kita. Sekarang, mereka pasti berada di balik bis tide. Aku tahu. Qin Fei yang menganggup dan mengalihkan pandangan dari Mutian yang kemuking. Mengapa kamu melihat mereka? Qin Ruo Shuang curiga. Tidakkah menurutmu ini kesempatan bagus? Bisik Qin Fei yang. Kesempatan apa? Qin Ruo Shuang bingung. Sekarang Mutian yang dikelilingi oleh bis tide, dia tidak bisa menjaga Muking. Dan karena aturan penilaian, Muking juga tidak bisa memasuki item luar angkasa. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia mengaktifkan teknik penyembunyian dan mereka berempat segera menghilang. Pada saat yang sama, Muking dan Guo Sueki berdiri dalam kehampaan, memperhatikan Mutian yang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan ada cahaya aneh di mata Muking. Melihat Qin Fei yang dan yang lainnya mendekat, Muking mengangkat sudut mulutnya. Dia meraih Guo Sueki dan berteleportasi menuju Mutian yang. Hem. Qin Fei yang tercengang. Apakah dia menemukan kita? Api lotus terkejut. Jiang Hao Tian, apakah ini menarik? Muking terbang agak jauh dan berhenti di kehampaan. Dia berbalik dan menatap Qin Fei yang dan mencibir. Dia benar-benar menemukan kita. Huo Yi terkejut. Tentu saja, kita tidak bisa meremehkannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam situasi ini, Muking pasti menggunakan Ol Seingai untuk memata-matai keberadaannya. Ol Seingai adalah salah satu dari sepuluh jiwa pejuang teratas. Teknik penyembunyian tidak bisa lepas dari deteksinya. Lupakan. Qin Fei yang dengan tegas melepaskan gagasan membunuh Muking. Dia memimpin mereka bertiga mengelilingi Bistide dan mencari Zhang Yun Fei dan yang lainnya. Mu Tian yang sedang gila. Dia bermandikan darah binatang buas dan mayat-mayatnya bertumpuk seperti gunung. Binatang buas setingkat dewa perang itu tidak berani mendekat. Bahkan binatang buas setengah langkah dewa ilahi pun gemetar ketakutan. Sampah yang tidak berguna. Pergilah. Aku sendiri yang akan menanganinya. Dengan beberapa raungan kemarahan yang memekakkan telinga, empat binatang buas bergegas keluar dari belakang gelombang binatang itu. Mereka adalah macan kumbang hitam, elang emas, serigala hitam, dan ular piton tutul. Yang terbesar adalah ular piton tutul, yang panjangnya beberapa ratus meter. Ketika empat binatang dewa muncul, langit dan bumi bergetar. Binatang-binatang itu mengaum ke segala arah. Bistide yang mengelilingi Mutian yang juga mundur ketakutan. Leluhur, aura mereka telah melampaui setengah langkah, tuan dewa. Hati-hati. Murid Mu Qing berkontraksi dan dia buru-buru mengirimkan transmisi suara. Mutian yang menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan ilahi melonjak. Bilah darah di tangannya mulai memancarkan seberkas cahaya berdarah. Jelas sekali. Dia akan menghidupkan kembali blood blood. Adegan ini juga dilihat oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ekspresi mereka juga cukup kaget. Fire Lotus mendengus dan berkata, Empat binatang tingkat dewa. Feng Yuan benar-benar menganggap kita tinggi. Aura keempat binatang ini sepertinya sebanding dengan Ge Yong. Setidaknya mereka harus berada di level dewa kesuksesan kecil. Bahkan Mutian yang pun akan berada dalam posisi yang dirugikan. Tentu saja, jika blood blood hidup kembali sepenuhnya, ceritanya akan berbeda. Qin Fei Yang tertawa. Sepenuhnya hidup kembali. Dia seharusnya belum bisa melakukannya, kan? Bagaimanapun, kekuatan ilahi yang dibutuhkan untuk artefak ilahi yang menentang surga tidak dapat dibandingkan dengan artefak ilahi lainnya. Kecuali bila darah itu hidup kembali. Pikir Qin Ruo Shuang. Saya tidak yakin tentang itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Entah itu Chang Sui atau Kastil Kuno, dia tidak pernah benar-benar menghidupkannya kembali. Hal yang sama juga berlaku pada kepingan salju milik iblis leluhur dan pedang darah milik Mutian Yang. Setiap kali artefak surgawi yang menentang surga ini menunjukkan kekuatan penuhnya, mereka akan bangkit kembali. Mungkin. Dengan budidaya dewa perang, mustahil untuk sepenuhnya menghidupkan kembali artefak ilahi ini. Dan standar untuk kebangkitan penuh adalah kekuatan hukum. Jangan khawatirkan dia. Cepat temukan keempat orang itu. Qin Ruo Shuang kembali sadar dan mendesak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menganggup dan bersembunyi di kehampaan saat dia memulai pencarian karpet. Tidak lama kemudian, mereka menemukan empat sosok di puncak gunung. Tiga pria dan seorang gadis. Siapa lagi selain Li Gui dan yang lainnya? Mereka memang membuntuti kita. Qin Ruo Shuang bergumam ketika niat membunuh muncul di matanya. Tidak lama kemudian, Tidak lama kemudian, Terima kasih.